Badik buntung jelit sepuluh. Lekat-lekatok simsin muawasi peksi kiat, sesaat kemudian, baru berkata, kiranya kau pun tahu soal itu, aku akapun tidak perlu menjelaskan lagi. Ketahuilah ku panggil kau tujuanku justru supaya menghadapi dia. Sekarang tentu dia sedang giat memperdalam ilmu hiantian mokip untuk menghadapi aku. Kalau kau tinggal di sini pasti dapat mencarinya, bukankah malah meringankan bebanmu? Tidak, aku tidak sudi melakukan kejahatan lagi. Malah aku sudah menyesal akan perbuatanku yang penuh node dulu. Terpancang pandangan heran dari biji metu, Tok simsin muaw, sesaat kemudian ia bergelak tawa serunya, kau sudah menyesal. Kenapa kau harus menyesal? Apa tidak terlambat kau menyesal sekarang? Kata peksi kiat menghela nafas, bila kau anggap antara kau dan aku masih punya hubungan persaudaraan, aku harap kau suka menyerahkan sutau ciko kepadaku sekarang juga. Tok simsin muawada melengak, dengan pandangannya berkilatia menyapu seluruh hadirin lalu berkata, kau minta aku menyerahkan sekarang juga di hadapan sekian banyak orang terdengar hidungnya mendengu selalu melanjutkan, Memang hubungan kami seperti saudara sekandung layaknya, bila hanya kepentinganku seorang tentu segera ku serahkan sutau ciko kepadamu, tapi soalnya sekarang berlainan, urusan umum harus diselesaikan secara umum, kecuali kau masuk menjadi anggota kumpulan kita, kalau tidak aku tidak bisa mementingkan urusan pribadi mengingkari kepentingan umum. Peksik ya tertawa sinis, ia pandang huntian hai sebentar lalu menyapu pandang semua orang yang hadir, katanya pula, apakah urusan ini tiada kompromi lagi? Tiba-tiba Tok simsin muaw terbahak-bahak, ujarnya, begitu pun baik, berpisah selama lima puluh tahun, ingin aku melihat sampai di mana kemajuan ilmu silat samte selama ini? Habis berkata dengan lirikan matanya ia pandang Bing Tiong Moto Bing Tiong Moto segera bangkit dan berseru kepada Pek Sikiat, Sukong Ko ingin mewakili pangcu mohon pengajaran kepada Pek Heng Pek Sikiat bersikap tenang, sembari menyeringai pelan-pelan ia bangkit, tapi Tiong Hai yang berada di sampingnya juga melonjak bangun katanya, Paman Pek, untuk gebrak ini biarlah aku saja yang turun gelanggang Sebentar Pek Sikiat pandang Hun Tiong Hai, ia tahu kepandaian dan kemampuan Hun Tiong Hai jauh mencukupi untuk menghadapi musuh, maka dia manggut-manggut lalu mundur dan duduk kembali Sementara Tok Sim Sin Mo malah pandang Hun Tiong Hai dan Pek Sikiat bergantian dengan perasaan aneh dan heran Adalah Bing, Tiong Moto yang berjingkrak gusar, serunya, selamanya Sukong Ko belum pernah lihat ada orang berani kurang ajar memandang rendah diriku Hun Tiong Hai mandah tersenyum manis, ujarnya, aku bernama Hun Tiong Hai, tidak lebih sebagai wampual, angkatan muda Lalu ia memutar menghadapi Tok Sim Sin Mo katanya pula, bila Sukong Ko dapatku kalahkan, apakah Fepang Churla menyerahkan Sutow Chiko kepada kami? Hati Tok Sim Sin Mo rada was-was, biji matanya berjelilatan, katanya, jadi maksudmu kau ingin main taruhan dalam pertandingan babak pertama ini? Hun Tiong Hai mandah tersenyum saja tanpa bersuara Kata Tok Sim Sin Mo lagi, apa yang kau taruhkan dalam pertandingan ini? Baru saja Tian Hai mau buka mulut dari belakang Pek Sikiat sudah keburu bicara Bila dia kalah, kami berdua suka masuk menjadi anggota Kau dengar, kami akan bekerja demi kepentinganmu Bagus teriak Tok Sim Sin Mo menepuk Paha Aku terima syarat pertandingan ini, bila kau yang menang, Sutow Chiko segera ku serahkan tapi bila kalah kalian harus menepati janji dan harus tunduk pada perintahku Bing Tiong Mo, Tosukong Ko beranggapan kepandainya cukup lihai dan berkedudukan tinggi pula Kecuali beberapa tokoh silat kosen jaman ini yang ditakuti hanya beberapa orang saja Ia tidak pernah tunduk pada siapapun juga Sekarang justru harus berhadapan dengan Hun Tian Hai yang dianggap masih pupuk bawang Keruan hatinya murka sekali Dengan pandangan berapi-api ia pandang Pek Sikiat sembari menggerung-geram Ia sangka Pek Sikiat sengaja memajukan Hun Tian Hai untuk mempermainkan dan menghina dirinya Bahwasannya ia tidak pandang Hun Tian Hai sebelah matanya Sambil menyungging senyum lebar pelan-pelan Hun Tian Hai beranjak masuk gelanggang Sikapnya tenang tanpa gentar Diam-diam Tok Sim Sin Mo terkejut dan tak habis herannya Melihat kewajaran sikap Tian Hai seolah-olah ia punya pegangan untuk memenangkan gebrak pertama ini Sebaliknya tampak sikap congkak Bing Tiong Moto yang berkelebihan Tanpa merasa sanubarinya mendapat firasat jelek Seakan-akan Bing Tiong Moto jelas bakal kalah Ia heran kenapa dia bisa punya pikiran demikian Memang kepandayan antara Hun Tian Hai dan Bing Tiong Moto dalam pandangannya terpaut antara bumi dan langit Hun Tian Hai tidak akan kuat bertahan, sekali pukul Begitu Hun Tian Hai memasuki gelanggang Bing Tiong Moto lantas mengeram keras seperti harimau kelaparan Mendadak tubuhnya berkelebat menubruk maju seraya mencengkeram dengan cakar tangan kanannya Gebrak pertama ini ia sudah lancarkan kepandayan khususnya yang sangat dibanggakan Yaitu Jian Yeu Mojiu, cakar iblis beribu bayangan Maksudnya sekali cengkeram ia hendak membuat Tian Hai sebagai kelinci Makanan empuk yang dapat dibuat permainan Tindakannya ini bukan saja supaya peksikiat tahu bahwa dirinya tidak gampang dihina dan dipermainkan Tujuan yang utama adalah hendak memperlihatkan kepandayan silatnya sejati Gerakannya ini memang cepat luar biasa Telak sekali cengkeramannya ini mengenai pundak Hun Tian Hai Tampak biji matuh Hun Tian Hai memancarkan sinar aneh Diam-diam ia menerawang situasi yang tidak menguntungkan ini Maka harus menyelesaikan pertandingan babak pertama ini secara kilat Maka Pan Yok Hian Kang segera dikerahkan tanpa berkelit lagi Begitu tangannya kena mencengkeram pundak orang Kontan berubah air muka bin Tiong Motosukong ke Terpanjang rasa heran dalam sorot matanya Begitu kelima jarinya mencengkeram seketika terasa tangannya kesemutan tak mampu mengerahkan tenaga Keruan bukan kepalang kejutnya Kiranya pemuda yang dihadapi ini membekal ilmu sakti yang hebat sekali Sungguh aku terlalu memandang ringan padanya Dasar ingin menangnya sendiri sedikit pun ia tidak gentar atau mundur teratur Sambil mendengus ia kerahkan seluruh kekuatannya di kelima jarinya untuk mencengkeram lebih keras Pikirnya kecuali Kayap Chun Chia tiada seorang pun yang akan mampu bertahan dari cengkeraman jarinya yang lihai seperti jepitan tanggem besi ini Dalam pada itu Tian Hai kerahkan seluruh lewekangnya untuk bertahan Memangnya ia pun rada memandang ringan pada bing Tiong Motosukong Apalagi Tian Kin Hiat dipundak kena dicengkeram Seolah-olah si penunggang harimau yang sulit turun terpaksa ia harus melawan dengan segala kemampuannya Sebab ia harus menang dalam pertandingan babak pertama ini Tampak Tok Sim Sin Mo mengunjuk rasa kaget dan tak habis herannya Kehebatan lewekang Tian Hai benar-benar di luar perhitungannya semula yang lebih mengejutkan hatinya lagi Justru dari tubuh Hun Tian Hai yang berdiri sekokoh gunung itu Seolah-olah terbayang duplikat Kayap Chun Chia yang sangat ditakuti itu Bukankah lewekang yang dikerahkan itu adalah Pan Yok Hian Kang yang diandalkan Kayap Chun Chia untuk malang melintang dan menjagoi dunia persilatan dulu? Sekian lamanya kedua belah pihak bertahan berdiri seperti tonggak kayu Kedua musuh ini sama tokoh kosin ahli lewekah yang lihai Adanya adu kekuatan tenaga dalam ini membuat seluruh hadirin menonton dengan jantung berdebar dan menahan napas Keadaan ruang batu itu menjadi sunyi senyap Entah berapa lama berselang, mendadak Hun Tian Hai menjebir bibir bersuit lirih pendek Di mana kelihatan pundaknya sedikit bergerak Terdengarlah suara duk yang keras kontan badan Bing Tiong Moto yang tinggi besar itu terpental jauh Tiga-empat tombak terus terbanceroboh dan berkelejatan Banyak orang segera merubung maju memajang Bing Tiong Moto ke dalam untuk diobati Pundak kiri Tian Hai sendiri juga terasa sakit dan kesemutan lekas-lekas Yang menyedot napas lalu mengerahkan hawa murninya untuk memulihkan kesegaran badannya Peksikiat mengunjuk seri tawa lebar Ia sangat bangga akan hasil kemenangan Hun Tian Hai Dengan tersenyum sinisia pandang Tok Sim Sin Mo Tok Sim Sin Mo menggeram besar Tanyanya kepada Hun Tian Hai Apa hubunganmu dengan kayap? Di mana dia sekarang? Lihai benar-benar Tok Sim Sin Mo ini Demikian pikir Tian Hai dengan kaget Namun lahirnya ia tetap tenang Sahutnya tawar Soal ini dibicarakan nanti yang terang Aku sudah menang lekaskah serahkan dulu toa cipu Tok Sim Sin Mo menyeringai iblis Jengeknya hari ini bila kalian tidak masuk menjadi anggota Untuk meninggalkan tempat ini sesulit memanjat langit Peksikiat berjingkrak bangun Pedang pusaka di tangannya diangsurkan kepada Tian Hai Serunya, jadi kau mau ingkar janji? Samte teriak Tok Sim Sin Mo menungak sambil terbahak-bahak Kau sangka aku gendar oleh sebatang pedang pusaka itu? Aku berani memperlihatkan pedang pusaka itu kepadakah Sebelum kalian menentukan haluan Sudah tentu aku punya care untuk mengatasi dan menundukan kamu berdua Peksikiat berdua bungkam Kau harus tahu sambung Tok Sim Sin Mo Kenapa aku angkat nama dengan Hekli Yong Pang Lalu ia terkekeh-kekeh dingin sambil menyapu pandang ke seluruh hadirin Seumpama kau punya tipu daya yang keji kami pun tidak perlu gentar Demikian ujar Peksikiat Kau tawa taku, apa yang hendak ku lakukan kecuali aku lepas tangan Kalau tidak aku tidak merubah haluan sebelum tujuanku tercapai Tok Sim Sin Mo tertawa kering dua kali Katanya kepada Hun Tian Hai Aku tahu tentu kau pernah bertemu dengan kaya Malah mendapat pelajaran ilmu saktinya Namun semua pengalaman itu aku pun tidak perlu main selidik lagi Bila kau mau masuk anggota, kami tidak akan menyianyikan bakat dan segala kemampuanmu Apalagi Su Tau Chiko masih berada di tanganku Mau atau tidak, kau harus pilih satu di antaranya Kalau kau benar-benar keras kepala dan tidak mau Aku khawatir kelah kau akan menyesal Hun Tian Hai tersenyum manis katanya Setelah kau tahu aku sebagai ahli waris Panyok Hian Kang Maka tiada halangannya kita bicara secara belakang saja Kau sebagai pangcu, aku menuntut supaya Su Tau Chiko segera kau lepaskan Soal masuk jadi anggota Saat ini aku tidak suka membicarakannya Karena aku rasa pembicaraan ini tidak akan menguntungkan Lalu bagaimana menurut maksudmu Semprotok Sim Sin Mo dengan metu berapi-api? Pak Hiyok Hian Kang cukup berkelebihan untuk menggetarkan bulim Ujar Tian Hai Sinis He Liyong Pang kalian mengundang aku masuk menjadi anggota Dengan apa kalian hendak melemaskan hatiku? Sam Teku menjabat wakil pangcu Sedang kau bagaimana kalau kuangkat menjadi kepala dari empat pelindung kumpulan? Hun Tian Hai menggeleng dengan menjebir bibir jengeknya Bila demikian tawaranmu ini terlalu merendahkan derajatku Tidak sukar kau undang aku menjadi anggota Asal kau mau serahkan kedudukan pangcu kepada aku Tok Sim Sin Mo menungak tertawa menggila Serunya, sombong benar-benar Kau belum pernah lihat dan menjajal kekuatan He Liyong Pang kami Bukankah kau mengandalkan Pan Hiyok Hian Kang yang tiada tandingannya di bulim? Akanku pertunjukkan kepada kalian betapa hebat dan lihainya Pek Tok Ke Liyong Ting Paku naga hitam beratus racun Lalu ia ulapkan sebelah tangannya Empat orang berpakaian seragam hitam segera muncul Tangan masing-masing membawa selaras besi hitam Langsung diarahkan kepada mereka berdua Pek Sikiat kaget bukan main, dengan tajam ia pandang keempat orang itu Ia tahu Pek Tok He Liyong Ting khusus untuk memecahkan lewekang aliran lewekah yang terhebat Kera pemawatannya sangat sukar Ratusan tahun yang lalu senjata macam ini sudah lenyap dari percaturan dunia persilatan Sekarang mendadak muncul di sini Jika lo ling lem kiam chiang chow jian jo berada di sini Tentu Tok Sim mampu membuat senjata jahat ini Tapi untuk membuat laras senjata ini diperlukan besi murni laksaan tahun Entah dari mana Tok Sim Sim mampu memperoleh bahan bakunya yang sulit didapat ini Dalam dunia ini tokoh mana yang mampu melawan Pek Tok He Liyong Ting? Pan Yok Hian Kang memang ilmu sakti yang tiada taranya Namun mana bisa melawan kehebatan Pek Tok He Liyong Ting? Pek Sikiat menggeram gusar, serunya, jangan kau kira setelah memiliki Pek Tok He Liyong Ting lantas kau dapat malang melintang bersi maharaja Apakah senjatamu itu tulen atau tiruan belum diketahui? Bila benar-benar, kau pun akan kena ditumpas oleh seluruh kekuatan kaum persilatan Tok Sim Sim mampu tertawa besar, ujarnya, kau sangka senjataku itu tiruan? Kiu Tian Hem Giok merupakan bahan terpilih yang paling cocok untuk membuat Pek Tok He Liyong Ting Apalagi kekuatanku sedemikian besar ini masa takut ditumpas kaum persilatan apa segala? Hun Tian Hai berpikir sebentar lalu menyelabicara Dalam kehidupan di dunia ini terdapat dua unsur positif dan negatif yang saling berlawanan Kau sangka He Liyong Tingmu ini tiada benda lain yang dapat mengatasinya? Kau hendak mencari tahu Sayang tiada suatu benda apapun yang dapat mengatasinya Dalam tempo sesulutan batang Hioku berikan kesempatan pada kalian untuk berpikir memberikan keputusan kalian Dari samping sana seorang menyulut Hioku lalu ditancapkan di atas meja Tian He harus berpikir secara cermat Mencari jalan untuk mengatasi situasi yang gawat ini Namun sesaat lamanya ia tidak memperoleh jalan keluar untuk menghadapi Tok Sim Sin Mo Sementara Pek Sikiat sendiri pejamkan Matthew Tanpa berkata-kata, ia mengandalkan kecerdikan otak Tian Hai Entah punya care apa yang sempurna, buat dia sendiri tiada punya pegangan Tak lama kemudian batang Hiu itu sudah terbakar separoh Tian Hai lantas buka suara kepada Tok Sim Sin Mo Apakah benar-benar He Liyong Ting kalian bisa memecahkan segala luwekang? Aku belum tahu Dengan care ancamanmu ini kau hendak menarik kami menjadi anggota Kukira kalian bertindak kurang bijaksana Jadi maksudmu kau ingin tahu kekuatan He Liyong Ting ini lebih dulu Begitulah maksudku Pek Sikiat membuka mata Dia heran kenapa Tian Hai begitu gegabah Masa He Liyong Ting dianggap barang mainan yang boleh dicoba apa segala Seumpama pedang pusaka atau senjata tajam lainnya juga tiada kemungkinan mematahkannya Begitupun baik Seru Tok Sim Sin Mo terloroh-loroh Aku sendiri juga belum tahu apakah He Liyong Ting dapat memecahkan Pan Yok Hian Kang Melalui percobaan ini ingin aku saksikan ilmu saktimu yang hebat itu Terlebih penting akanku ketahui betapa lihai He Liyong Ting milik kita ini Tapi care bagaimana mencobanya? Gampang saja He Liyong Ting seluruhnya ada tujuh batang Kusuruh keempat orang itu bergantian menyerang kepadamu Kau boleh melawan dengan Pan Yok Hian Kang Mu Care ini tidak bisa dilaksanakan Dengus Pek Sikiat Dia tahu akan kelicikan pihak lawan Bila Tian Hai benar-benar tak kuasa bertahan Bukankah bakal menjadi korban secara konyol? Kenapa? Kalau tidak begitu care bagaimana pula? Hun Tian Hai tertawa-tawar Ujarnya, Paman Pek, care ini memang cukup baik Kau tidak perlu khawatir padaku Dengan sorot heran dan tak mengerti Tok Sim Sin Mu pandang wajah Tian Hai Hun Tian Hai berani mempertaruhkan jiwanya untuk percobaan yang berbahaya ini Bagi perhitungan Hun Tian Hai Bila dia berhasil memunahkan serangan Kek Liyong Ting lawan Jali Tok Sim Sin Mu tentu ciut dan gentar menghadapi dirinya Serta menyerahkan Sutau Chiko Seumpama dirinya yang kalah Dirinya tidak akan hidup lama lagi Maka sasaran utama bagi musuh adalah dirinya Meski harus saja di bawah paku naga hitam yang jahat ini Betapapun Pek, sikiat harus berkesempatan meloloskan diri dari sarang iblis ini Tok Sim Sin Mu menggeram Dalam hati ia mencemooh Anak muda, kau terlalu congkak Bahwasanya ia tahu bahwa Hun Tian Hai tidak akan mampu melawan He Liyong Ting Namun betapapun ia tidak mau kehilangan kesempatan paling baik yang sukar dicari ini Pelan-pelan Hun Tian Hai maju ke tengah gelanggang Pedang disarungkan di dalam serangkanya Terkilas olehnya akan We Tian Chit Chiat Sok Tergeraklah hatinya Bila He Liyong Ting benar-benar khusus untuk memecahkan ilmu wukang Kenapa aku tidak gunakan saja We Tian Chit Chiat Sok untuk memenangkan percobaan ini? Seumpama gagal juga tidak menjadi soal Apalagi We Tian Chit Chiat Sok merupakan ilmu pedang dari aliran lukih yang tiada taranya Apakah benar-benar tidak mampu bertahan dari serangan Pak Tok He Liyong Ting? Melihat Tian Hai menunduk memandangi pedang di tangannya Seperti sedang memikirkan apa-apa Tok Sim Sin mau mengejek dingin Kau menggunakan pedang juga boleh Tapi ku kuatir He Liyong Ting tidak semudah itu dapat ditangkis atau dilawan Dengan tangannya Tian Hai obat abitkan pedangnya sambil tertawa-tawar tanpa bersuara Kau sudah siap belum tanya Tok Sim Sin mau? Hun Tian Hai angkat kepala Dengan pandangannya yang tajam ia awasi seluruh hadirin Lalu manggut pelan-pelan Tok Sim Sin mau menyeringai iblis seperti serigala yang kelaparan bakal menggaras mangsanya Biji matanya berkilat mengandung hawa membunuh Dalam engannya Hun Tian Hai segera bakal mati konyol di hadapannya Pelan-pelan ia sedikit angkat tangannya Salah seorang seragam hitam yang berdiri paling kanan Segera angkat longsong besinya serta memijatnya Kret setabur sinar hitam kontan melesat keluar Seluruhnya menerjang ke depan dada Hun Tian Hai Sejak menelan buah ajaib Zaz Mani Hun Tian Hai luar biasa melebih orang jasa Maka ia menjadi terkejut waktu melihat Pek To He Leong Ting melesat mengarah dirinya Dalam sekilas pandang saja ia melihat jelas formasi ketujuh He Leong Ting yang menerjang datang ini Begitu sempurna dan lihai benar-benar Yang membuatnya terkejut adalah formasinya yang mengincai berbagai tempat Mungkin tiada seorang tokoh kosendari bulim yang mampu terhindar dari encaran He Leong Ting yang ganas ini Seumpama situ aplita yang mengagulkan ilmu Gin Keng yang tiada keduanya di jagad ini juga takkan mampu menyelamatkan diri Sementara itu laksana kilat ketujuh paku naga hitam itu Sudah meluncur tiba Tiada tempo lagi bagi Hun Tian Hai untuk berpikir lekas-lekas Ia angkat tangan kiri menepuk ke depan Ia kerahkan Pan Yok Hian Kang menyongsoh kedatangan ketujuh He Leong Ting itu dengan pukulannya Baru saja Tian Hai melancarkan pukulannya Lantas dia merasa firasat jelek Tampak olehnya ketujuh He Leong Ting itu masih menerjang tiba dengan kecepatan yang ada Sedikit pun tidak menjadi terhalang atau menyimpang dan merandek oleh tenaga pukulan Tian Hai tadi Sebat sekali Tian Hai menggeser mundur seraya mengayun tangan Tau-tau pedang pusaka sudah berada di tangannya terus membalik ke depan Dengan jurus gelombang perak mengalun berderai salah satu jurus dari Gin Ho Sem se-ia tangkis ke depan Cahaya pedangnya yang gemerdeb segera mengurung luncuran senjata rahasia musuh Ketujuh paku naga hitam itu seperti terhenti sekilas di tengah udara Namun lantas meluncur maju lagi dengan kekuatan yang sama Apa boleh buat terpaksa Tian Hai lancarkan Witian Chit Chiat Se dengan tujuan mencoba-coba Denggul ditekuk tubuhnya rada mendak ke bawah pedang panjangnya lantas teracung miring ke depan Di mana pedangnya sedikit bergerak beberapa mili Saja, gerak pedang yang hanya beberapa mili ini sulit diikuti oleh pandangan mata Ia sudah kerahkan seluruh lewekangnya seketika hawa pedang mengembang memenuhi udara sekitar gelanggang Benar-benar juga usahanya ternyata berhasil Ketujuh paku naga hitam beracun itu kena terhalang Keruan girang hati Tian Hai Dengan kekuatan hawa pedangnya ia bermaksud menghancur leburkan semua paku beracun itu Namun begitu pedangnya berputar terdengarlah suara terang-tering yang ramai Terasa olehnya bahwa ketujuh paku itu adalah sedemikian keras pedangnya tak berferhasil mematahkannya Sudah tentu kejut sekali hatinya Sembari bersuit nyaring cepat ia putar pedangnya pula menyapu jatuh ke tujuh He Leong Ting itu tercerai beraya di atas lantai Tok Sim Sin Mo kaget bukan main Tanpa kuasa ia melonjak bangun seraya berteriak Itulah Wee Tian Chit Chiat Se Waktu pertama melihat Hun Tian Hai tidak berhasil melumpuhkan luncuran paku naga hitam musuh Berubah air muka peksikiat Kini dilihatnya Tian Hai berhasil menyapu rontok seluruh paku berbisa dan ganas itu Keruan bukan kepalang senang hatinya Dengan suara lantang ia pun berteriak Benar-benar itulah Wee Tian Chit Chiat Se Dalam kotong langjut ini siapapun yang mampu melawan Wee Tian Chit Chiat Se Tok Sim Sin Mo menggeram gusar Matanya berapi-api Dilihatnya Tian Hai berdiri tegak lurus dengan gagahnya pelan-pelan Menyarungkan kembali pedangnya tanpa merasa hatinya menjadi gentar dan kuncup nyalinya Sekali sapu Tian Hai dapat menyampok keruntuh senjata rahasia yang paling dibanggakan Ini mungkin Wee Tian Chit Chiat Se benar-benar sudah sempurna dilatihnya Betapapun dirinya bukan tandingannya Bagaimana tindakan selanjutnya Ia menjadi bingung Tapi tidak terpikir olehnya bahwa latihan Wee Tian Chit Chiat Se Tian Hai justru belum sempurna Sebelumnya tadi ia sudah lancarkan Pan Yok Hian Kang dan sejurus Gin Ho Sem Se Sehingga daya luncuran Hek Liyong Ting yang keras dan cepat itu kena dipunahkan seoagian besar Begitu ia lancarkan sejurus Wee Tian Chit Chiat Se dengan sendirinya mudah sekali ia rontokkan seluruh Hek Liyong Ting itu Bila Tok Tim Sin Mo tadi memberi perintah pada anak buahnya supaya menyerang bergantian Betapapun tinggi kepandai Hun Tian Hai tidak akan lolos dari renggutan emaut Dan kelak ia akan benar-benar dapat menjagoi dan bersimaharaja di seluruh dunia persilatan Justru karena kagetnya ini sehingga otak Tok Tim Sin Mo tidak dapat berpikir secara jernih Sesaat lamanya ia tak kuasa buka suara Entah berapa lama kemudian baru ia berkata Kalau begitu, aku pun tidak akan memaksa kalian masuk anggota lagi Su Tau Chiko akan kuserahkan kepada kalian Tian Hai dan Pek Sikiat menjadi girang Tapi ada syaratnya demikian tambah Tok Tim Sin Mo Pek Sikiat menengus, jengeknya, syarat apa? Apa kau mampu melawan Witian Chit Chiat Sek? Ketahuilah Pek Tok He Liyong Ting tidak lebih sebagai barang rongsokan belaka Benar-benar memang aku tidak kuasa melawan Witian Chit Chiat Sek Tok Sim Sin Mo mengakui terus terang Tapi ingat Su Tau Chiko masih berada di tanganku Masa kalian berani mengusik-usik kepada aku? Pek Sikiat terbungkam Dia tahu Tabiatok Sim Sin Mo Bila ia sudah dekat segala apapun berani dilakukan Seumpama gugur bersama pun akan dialakukan Dalam keadaan yang mendesak dan genting ini Terpaksa ia harus berlaku sabar dan mengalah Maka katanya, coba kau katakan dulu syarat apa yang kau ajukan Paling tidak sampai pada detik ini Setelah aku menyerahkan Su Tau Chiko Di antara kita tiada ikatan permusuhan dan dendam sakit hati lagi Kelak peduli apapun yang kami lakukan Kalian berdua dilarang turut campur dan menghalangi Inilah syaratnya gampang dan sepele saja Apakah kalian mau setuju dan mematuhi syarat yang kewajukan ini? Hun Tianhai berpikir sebentar Ia insaf bahwa situasi tetap gawat dan belum menguntungkan pihaknya Bila ia tidak setuju akan syarat yang diajukan ini Bila Tok Sim Sin memurka dan dekat Paling-paling kepandayan sendiri setingkat sama Tok Sim Belum lagi anak buahnya yang banyak jumlah dan tinggi kepandainya Akan merupakan tekanan berat juga bagi pihaknya Maka ia berkata Tapi bila tindakan kalian merugikan sana kadang dan para sahabat kita bagaimana? Tidak mungkin Kalian harus cepat membawa Suto Chiko meninggalkan Tionggoan Sana kadang atau teman kalian tidak akan kami recoki Bagaimana pendapat kalian? Tianhai berpikir Bila aku mengajukan imbalan yang terlalu rumjek juga belum tentu mereka mau setuju Pula tidak mungkin hanya karena urusan kecil lantas aku mengingkari urusan besar ini Akhirnya ia tertawa mau gut Ujarnya, begitu pun baiklah Melihat Hun Tianhai begitu wajar dan tanpa curiga sedikit pun menyetujui syarat yang diajukan Tok Sim Sinmo menyeringai tawa lebar Katanya, kau harus pegang teguh janji ini Kau tahu aku pernah kau tipu sekali Tempo hari kau tinggal merat sendiri tanpa hiraukan aku lagi Apakah kau masih ingat? Berdeguk jantung Tianhai Sahutnya tertawa Kau harus percaya kepada ucapanku sekarang Tok Sim Sinmo tertawa aneh Katanya, segera kuantar Su Tau Ciko keluar gua Sekarang kalian boleh keluar dan tunggu di luar Habis berkata ia melangkah ke ruang sebelah dan menghilang Tianhai berdua keluar di antar anak buah Tok Sim Sinmo Tak lama kemudian tampak Tok Sim Sinmo beranjak keluar sambil menggusur Su Tau Ciko Begitu melihat Hun Tianhai Su Tau Ciko berteriak kegirangan Tianhai, kau sudah pulang Begitu senang hatinya sampai matanya mengalirkan air mata Mari lekas kita tinggalkan tempat ini Demikian ujar Tianhai sambil menggandengnya Tok Sim Sinmo mengunjuk tawa sinis yang aneh Tangannya segera diulapkan Anak buahnya segera menuntun tiga ekor kuda putih Katanya, aku tiada punya tanda matu yang harus kuberikan Ketiga ekor kuda ini anggap saja sebagai tanda kenangan Peksikiatra daheran dan bertanya-tanya Kenapa Tok Sim Sinmo hari ini begitu sungkan dan bersikap begitu baik Malah begitu gampang kena dia pusi lagi Siapapun tahu Hun Tianhai tidak mungkin mau pegang janjinya yang merugikan itu Tapi orang mau percaya begitu gampang Tentu ada udang di balik batu Demikian ia menerawang dan berpikir Tok Sim Sinmo mengangsurkan selempit kertas kepada Hun Tianhai Katanya, setelah meninggalkan tempat ini Boleh kau bakal surat ini seorang diri Bercekat hati Peksikiat Katanya cepat, Hun Hyantit Lekas kau lihat, apa yang dia tulis di atas kertas itu? Tanpa bersuara Tianhai awasi Tok Sim Sinmo Dengan pandangan berkilat pelan-pelan ia membuka lempitan kertas itu Terdengar Tok Sim Sinmo tertawa dingin Mendadak tubuhnya berkelebat menghilang kedalaan gua Begitu melihat apa yang tertulis di atas kertas itu Sejenak Hun Tianhai melengek dan terlongong Lalu ia meremas hancur kertas itu dengan tangan kanannya Katanya kepada Pek Sikiat dan Sutau Ciko Mari lekas berangkat Melihat perubahan sikap Hun Tianhai yang mendadak ini Pek Sikiat dan Sutau Ciko berbareng mengajukan pertanyaan Apa yang tertulis dalam kertas tadi? Tianhai menunduk sambil tertawa-tawar Sahutnya, tiada persoalan bagi kalian Mulutnya bicara begitu Namun jelas ia mengetahui bahwa urusan bakal berlarut-larut berkepanjangan Karena surat itu berbunyi Sutau Ciko sudah menelan Pek Tok Hoan Pil seratu lima bisa Setiap tahun pada pertengahan musim rontok Datanglah mengambil obat penawarnya Hun Tianhai punya perhitungan Bila sekarang dia bersikap keras dan bermusuhan menghadapi Tok Sim Sinmo Pihak sendiri terang tidak unggulan Dan pada pihak sendiri yang bakal konyol lebih baik bersabar Dan menulur waktu sembari menyempurnakan Witian Cik Sikiatse Sebelum Tok Sim Sinmo menyadari bahwa latihan Witian Cik Sikiatse Belum sempurna Ia harus cepat-cepat meninggalkan daerah yang penuh hancaman mambahaya ini Maka segera ia keperak kudanya Serta berseru kepada mereka berdua Kita keluar dulu dari Giyok Bun Kuan Baru bicara lagi lebih lanjut Dalam bicara ini kudanya sudah diberdal sekencang angin Terpaksa Sutow Cikor dan Pek Sikiat mengikuti jejak Tianhai Mereka pun mencongklang tunggangannya secepat angin pula Debu mengepul tinggi memenuhi angkasa Sekejap saja mereka sudah pergi jauh dan tidak kelihatan lagi Sementara itu Tok Sim Sinmo sedang termenung memikirkan keadaan Hun Tianhai Lambat laun timbul rasa kecurigaannya Masa Hun Tianhai mandah saja mau tinggal pergi begitu saja? Rasanya tidak mungkin Atau mungkinkah dia punya urusan penting lainnya sehingga harus cepat menyusul ke sana? Begitulah ia menepukur dan menerawang adegan yang terjadi tadi Semakin dipikir terasa kejanggalan yang semakin menyolok Dia mendengus lirih Tingkah laku itu Hun Tianhai terakhir ini sudah membuatnya curiga Maka terbayang pula gerak-gerik Hun Tianhai sejak ia memasuki jian hutong tadi Mendadak terbayang olehnya waktu Hun Tianhai melolos pedang Sikapnya rada ragu-ragu dan sangsi Kontan terpancar sorot tajam berkilat dari biji matanya Ia berpaling dilihatnya seluruh anak buahnya berdiri tegak meluruskan tangan Gerak-gerik Hun Tianhai selanjutnya lantas terbayang pula di dalam ingatannya Akhirnya ia mengerung dengan murkanya Baru sekarang ia paham kenapa Hun Tianhai bersikap demikian Adegan Hun Tianhai menangkis dan menghadapi Perkto He Lyong Ting Tadi lantas terhenti dalam bayangannya jelas kelihatan Ker Hun Tianhai menghadapi serangan itu begitu runyam dan terpaksa Sungguh sesal dan dongkol dibuatnya Kenapa waktu itu dirinya tidak perhatikan jurus permainan We Tian Chit Chiat Se itu sendiri hakikatnya belum begitu sempurna dilancarkan oleh Hun Tianhai Baru sekarang ia sadar justru dirinya lah yang kena tipe malah Cepat ia berteriak, lekas siapkan kuda Kita kejar Hun Tianhai bertiga Sebagai salah satu huhoat, pelindung lehek Lyong Pang Bing Tiong Moto merasa berkewajiban dalam tugas berat ini Sejenak ia tertegun lantas berkata Mereka sudah berangkat satu jam yang lalu Apakah sekarang masih dapat kecanda? Tok Sim Sin Momelongo Dengan kertak gigi ia berkata Lekas kau lepas burung darah perintahkan siang tongcu mencegat dan merintangi mereka Kita segera menyusul tiba Bagaimana juga aku harus bunuh bocah keparat itu sebelum ia berhasil menyempurnakan We Tian Chit Chiat Se Bing Tiong Moto rada terkejut cepat ia mengundurkan diri melaksanakan perintah Tak lama kemudian mereksa sudah mencongklang kuda beramai-ramai dibedal menuju ke Giok Bun Koan Dalam pada itu Hun Tianhai bertiga tengah membedal kuda masing-masing cepat-cepat Di tengah jalan ia memperingatkan kepada Pek Sikiat dan Suto Chiko Tok Sim Sin Momelongo pasti mengejar datang Kita harus cepat keluar dari daerah kekuasaannya Apa yang dia tulis dalam kertas tadi tanya Pek Sikiat Tidak apa-apa Tok Sim Sin Momelongo mampu membunuh kami bertiga Kenapa dia tidak akan mengejar? Coba pikir apakah dia bisa menepati janjinya? Sebagai seorang kawakan Kangou Serta mengetahui Tabiatok Sim Sin Momelongo Sedikit berpikir lantas Pek Sikiat maklum akan keadaan yang berbahaya ini Tau dia kemana junturungan kata-kata Hun Tianhai Begitulah tanpa berhenti dan tidak mengenal lelah mereka bertiga membedal tunggangan mereka Selama sehari semalam tanpa berhenti istirahat Untung tujuan Tok Sim Sin Momelongo semula supaya mereka lekas pergi dan meninggalkan wilajah kekuasaannya Maka kuda yang diberikan pada mereka rata adalah kuda pilihan yang dapat lari ribuan li sehari Dalam waktu sehari semalam itu mereka sudah hampir tiba di Giyok Bun Koan Mereka larikan kudanya berjajar sebelum memasuki Giyok Bun Koan Jauh di depan sana tampak jejak musuh telah menanti dan mencegat di tengah jalan Pek Sikiat bertiga tidak tahu siapa dan apa tujuan mereka mencegat mereka Apalagi sudah tiba di ambang pintu Giyok Bun Koan tidak perlu merasa khawatir yang berkelebihan Segera bersama menghentikan kuda dan menanti kedatangan rombongan musuh Setelah dekat baru Pek Sikiat melihat tegas, diam-diam hatinya bercekat melihat siapa yang menjadi pemimpin rombongan pencegat ini Dia bukan lain Lembing Et Hiong Siang Buang Nama julukan Lembing Et Hiong memang tidak begitu tenar di daerah Tiong Goan Tapi Pek Sikiat dulu pernah menjajal ilmu silatnya Kepandaian Lembing Et Hiong, Si Durjana dan Selatan, tak terpau jauh di bawahnya Sekarang Tok Sim Simo sudah melebarkan sayapnya dan menggeruk sedemikian banyak gembong-gembong iblis Siang Buang adalah satu di antara gembong-gembong iblis itu Betapapun kita harus hati-hati menghadapi mereka Demikian Pek Sikiat Sambil memincingkan melembing Et Hiong Siang Buang menyapu pandang mereka bertiga Lalu berkata sembari tertawa aneh Kiranya Pak Heng masih gemar tamasya naik kuda untuk melemaskan tulang ulang tua Aku mendapat perintah dari Pang Cu untuk menahan kalian bertiga Pek Sikiat Tau Tok Sim Simo sangat mengandalkan tenaga dan kemampuan Siang Buang ini Dia merupakan salah seorang tangan kanannya yang paling diandalkan Dia diutus bercokol di tempat ini Tujuannya adalah untuk menghadapi Kyu Yeu Molo yang telah menghilang di luar perbatatan Sambil menjengik dingin segera Pek Sikiat balas mengolok Siang Buang kiranya kau Kau hendak menahan aku, haha, mampukah kau? Ternyata melembing Et Hiong seorang yang licik dan licin Sedikitpun ia tidak terpengaruh oleh holok ini Dengan sikap dingin mendadak ia angkat sebelah tangannya memperlihatkan sebuah Benda teriaknya, aku sendiri memang tidak mampu Namun ku percaya senjata ini akan mampu menahan kalian di sini Berjingkrak kaget Pek Sikiat dan Hun Tian Hai Benda yang diacungkan lembing Et Hiong itu bukan lain adalah laras Pek Toheo Yong Ting Dengan lirikan matanya Hun Tian Hai memberi aba-aba kepada Pek Sikiat dan Suto Chiko Sereng CBA tangan kanannya mencabut keluar pedang pusaka itu Lembing Et Hiong Siang Buang mandah tersenyum sinis Begitu tangan kirinya menepuk ke atas laras besi panjang itu kontan setabur bayangan hitam kontan menungkrut ke arah Hun Tian Hai Sambil menghardik keras tubuh Tian Hai tiba-tiba mencelat mumbul dari tunggangannya pedang pusaka di tangannya lantas Melancarkan jurus pedang dari ilmu hitian Cip Sikiat Sek Itulah tipu Tian Witeliu Langit berputar bumi mengalir Hawa pedang yang menyerupai kabut putih kehijauan pupus menguap keluar dari batang pedang Terus memerondong maju menerjang ke arah samaran Pek Toheo Yong Ting Dalam pada itu Pek Sikiat juga sedang berteriak Ciko Lekas terjang secepat kitiran kedua telapak tangannya bergerak diakerahkan Pek Kutsin Kang Terus menerjang ke depan dilindungi kekuatan angin Pukulannya terus menyerbu ke arah rombongan Lembing Et Hiong Lembing Et Hiong tahu begitu ia turun tangan pasti Pek Sikiat juga tidak akan tinggal diam dan menerjang pada dirinya Cepat ia ayun laras Pek Toheo Yong Ting Terus menutup ke jalan darah Sioho Hiat di tenggorokan Pek Sikiat Hebat benar-benar serangan ini Kekuatannya pun ia kerahkan seluruhnya Pek Sikiat terada kaget menghadapi rangsekan musuh yang lihai Tapi sebagai seorang ahli silat yang waktu mudanya merupakan seorang gembong iblis Juga kepandaian Pek Sikiat sudah tentu tak terukur tingginya Mana ia gentar menghadapi serangan jurus yang lihai ini Tiba-tiba ia menggentakan kaki Seketika tubuhnya mencelat tinggi meninggalkan tempat duduknya Berbareng kedua telapak tangannya terpentang ke kanan kiri Terus melancarkan ilmu pukulan Pekut Mo'o Chiang yang pernah menggetarkan kalangan Kang Ho dulu Di mana kedua tangannya bergerak Dengan setaker tenaganya ia balas merangsak kepada Lembing Et Hiong Dalam pada itu, waktu Hun Tianhai melancarkan Tianwi Tetong dengan seluruh kekuatan lewakangnya Untuk menghalau senjata rahasia musuh Namun Pek Tohe Leong Ting musuh masih menerjang maju terus sampai ke depan Dadanya kira-kira setengah kaki baru kena dihalau dan tertangkis jatuh tercerai berai Betapa kejut hatinya bahwa Pek Tohe Leong Ting ternyata benar-benar begitu hebat Bila musuh melancarkan dua laras senjata rahasia yang lihai ini Jelas dirinya tidak akan mampu melawan Bila musuh sampai berhasil memproduksi laras senjata rahasia yang hebat ini Mungkin seluruh Kang Ho ini tiada seorang pun yang bakal mampu melawan Bap Nol Pikiran ini hanya berkelebat dalam malam pikirannya Waktu ia berpaling dilihatnya Pek Sikiat dan Suto Chiko memang sudah berhasil mengacau Balaukan perlawanan musuh dan berada di atas angin Namun selama itu belum berhasil menerjang lolos dari kepungan musuh Laksana seekor burung Garuda tiba-tiba Tianhai melompat jauh mencemplak ke atas Kudanya terus dikeperak maju, berbareng pedang di tangannya menyerang dengan jurus Gin Goh Semse yang ketiga Gin Ho Semse merupakan ilmu pedang yang mahasakti tiada taranya Jurus ketiganya justru merupakan tipu yang paling hebat dan tepat untuk menggempur kepungan Di mana pedang panjangnya berkelebat, hawa pedangnya ikut berkembang melebar Kontans yang buang kena terdesak mundur Tanpa ayal mereka bertiga segera menerjang lewat dan terus dibedal menuju ke Giyok Bun Koan Melihat Tianhai bertiga berhasil meloloskan diri dengan menghelana pasarawan siang buang mendelong Mengawasi bayangan mereka yang semakin kecil dan hilang di kejauhan Waktu ia membalik tubuh jauh di arah yang berlawanan sana Kena dilihatnya rombongan Tok Sim Sin Mo tengah mendatangi dengan cepat Sayang kedatangan mereka setindak telah terlambat Hun Tianhai bertiga sudah tidak kelihatan lagi bayangannya Dari jauh Tok Sim Sin Mo sudah melibat bayangan siang buang dan anak buahnya Kontan dingin perasaannya Tahu dia bahwa Hun Tianhai pasti sudah berhasil meloloskan diri Bila mereka sudah keluar dari Giyok Bun Koan jelas dirinya tidak mungkin dapat membekuknya kembali Setelah dekat mereka memperlambat lari kuda Cepat siang buang beramai maju memapak serunya memberi lapker Aku sendiri tidak becus Mereka bertiga sudah lolos pergi Tok Sim Sin Mo ternyata mandah tertawa besar Ujarnya, siang lote, bukan salahmu Kami sudah tahu mereka pasti berhasil lolos Cuma coba-coba saja merintangi Bila tidak berhasil tak perlu diambil dalam hati Kelak tentu aku punya care untuk mengatasinya Betapapun Hun Tianhai pasti akan kembali ke Tionggoan Tatkala itu akan kami beri sebuah jalan kematian kepadanya Habis berkata ia bergelak tawa pula Maksud Pang Cu adalah Siang buang bicara ragu-ragu Dengan pandangan dingin Tok Sim Sin Mo menyapu pandang seluruh anak buahnya Ujarnya, Hun Tianhai tidak lebih seorang bocah angkatan muda Dimana wibawa dan kegagahan kita pada waktu dulu Masa takut terhadap bocah kerocoh itu Aku bersumpah harus membunuhnya lebih dulu sebelum Buitian Chit Chiat So berhasil ia latih sempurna Aku harus bunuh dia Habis berkata ia mengeram dengan gegetun Lalu katanya pula kepada Siang buang Kau tetap bertugas di sini Bila Hun Tianhai masuk perbatasan Jangan kau ganggu usik dia Cukup asal kau memberi kabar dengan burung pos Lalu ia putar kodanya dan kembali ke arah timur Diikuti anak buahnya Setelah keluar dari Giyok Bun Koan Terbentang padang rumput man luas Di hadapan Hun Tianhai bertiga Entah berapa lama kemudian Akhirnya mereka turun dan beristirahat Sutau Cikolah yang paling merasa lelah Dengan suara lesu ia berkata tertawa Setelah sampai di sini Kita tidak perlu takut lagi terhadap Tok Sim Sin Mo Dia tidak akan berani mengejar keluar dari Giyok Bun Koan Begitulah sambil istirahat mereka Menutur pengalaman masing-masing sejak berpisah Kira-kira satu jam kemudian Setelah badan terasa segar dan perut sudah kenyang Mereka berangkat lagi menuju ke Hwei King O Telaga kaca terbang di Tian San Entah berapa lama sudah mereka menempuh perjalanan Tiba-tiba di hadapan mereka muncul seseorang Begitu melihat orang itu Hun Tianhai Lantas berteriak kegirangan Sio Suhu Bagaimana bisa kau berada di sini Cepat ia turun dan memburu maju Hwe Sio Jenaka tertawa lebar Serunya, aku sedang tunggu kau di sini Eh, kenapa kau tidak panggil Sio Suhu lagi? Hun Tianhai tersipu-sipu malu Hwe Sio Jenaka berpaling dan merangkap tangan ke arah Pek Sikiat Ujarnya, cuan ini bukankah Pek Sikiat Pek Sikiu? Apakah Pek Sikiu baik selama ini? Begitu melihat tegas Hwe Sio Jenaka kontan berubah air muka Pek Sikiat Serunya kaget, kau kiranya? Sambil cengar-cengir Hwe Sio Jenaka manggut-manggut Tangannya sedikit digoyangkan Ia memberi tanda kepada Pek Sikiat supaya tidak membocorkan rahasia dirinya Pek Sikiat mandah tersenyum penuh arti tak bicara lagi Sungguh dia tidak nyana orang ini bisa berubah menjadi berbentuk seperti sekarang Suto Chiko pernah dengar mengenai Hwe Sio Jenaka ini dari penuturan Tianhai Cepat ia loncat turun dan memberi hormat pada Hwe Sio Jenaka Dengan cengar-cengir Hwe Sio Jenaka amat-amati Suto Chiko Lalu katanya berpaling pada Tianhai Chiko sudah berhasil kau tolong Sekarang kau tidak punya urusan yang lebih penting Bisakah sekarang kau ikut aku ke bahasi? Tianhai bertiga kaget Sekarang tanya mereka bersama Adakah keperluan penting di sana? Tanya Pek Sikiat lebih lanjut Hwe Sio Jenaka tertawa lebar Katanya pada Pek Sikiat Dalam hal ini kau jangan turut campur saja Lalu katanya pula pada Hun Tianhai Pergilah nanti kau akan tahu Kukira kau akan lebih berprihatin dari aku Tianhai terlonggong sejenak Katanya, baiklah sekarang juga aku berangkat Tapi sebetulnya ada kejadian apakah? Bolehkah kau beritahu aku dulu? Hwe Sio Jenaka tertawa Sesaat kemudian baru bicara Soal mengenai Hem Guat Tianhai melengak Hatinya menjadi gugup Bukankah Hem Guat diutus Bu Bing Loni Untuk meringkus dirinya pulang? Dengan pulang bertangan kosong Tentu Bu Bing Loni akan memberi hukuman berat padanya Cepat ia berkata pada Pek Sikiat Paman Pek, terpaksa aku harus pergi ke bulasi dulu Pek Sikiat mengerut alis Akhirnya manggut-manggut Ia tidak bicara karena dalam anggapannya Semula ia mengira hubungan kental Tianhai dan Suto Chiko merupakan pasangan yang setimpal Tapi dari keadaan sekarang dapatlah Demeraba bahwa sebetulnya hati Tianhai sudah tertambat Pada gadis lain memang nasib Suto Chiko harus menjadi kakak angkatnya saja Kata Tianhai kepada Suto Chiko Chiko Chi, ada urusan lain yang harus ku selesaikan Setelah urusan beres biar ku datang mendengu kau Tunggulah aku di HWI King O Suto Chiko sendiri tidak bisa mengatakan bagaimana perasaan hatinya pada saat itu Seakan-akan ia merasa hatinya sangat pedih namun terasa juga rada girang Matanya berkejap dengan berseritawa ia manggut-manggut Katanya, pergilah, ku tunggu di HWI King O Tapi kau harus hati-hati menghadapi Bu Bing Loni Terima kasih Chiko Chi, aku akan cepat pulang Lalu ia serahkan kodanya pada Suto Chiko Setelah ambil berpisah bersama Hwasyo Jenaka Hwasyo Jenaka menuju ke selatan Di tengah jalan ia bertanya pada Hwasyo Jenaka Sio Suhau, apakah kau tahu bagaimana keadaan Hwasyo Jenaka berpaling mengawasinya Katanya tertawa, kau tak perlu gugup dia tidak kurang suatu apa Bu Bing Loni tidak akan berani menyakiti dia Tapi Bu Bing Loni sekarang berada di bulasi Petentangan dengan Hwasyo Jenaka Ini begitu jelas segala gerak-geriknya Bahwa latihan witian Chit Chiat Sok Dirinya belum sempurna juga sudah diketahui Karena pikirannya ini Dengan heran dan melenggong Ia pandang Hwasyo Jenaka Kau tak perlu heran Soal ini ada orang yang beritahu kepada aku Baru saja aku menyusul datang dari bulasi Sambil berlari-lari kencang otak Tianhai bekerja Tak lama kemudian ia bertanya lagi Bagaimana keadaan Bun Chu Giok sekarang? Apakah baik-baik saja? Dia kena diusir dari Tionggoan oleh Tok Sim Sin Mo Untung dia didukung oleh gurunya Che Hun dan Ho An Hai dua orang Sem Kong lama juga mau membantu dia Kalau tidak sejak lama dia sudah runtuh total Tapi keadaannya sekarang pun sudah payah Jikalau Tok Sim Sin Mo sedang tekun menghadapi perlawanan Hwe Tok Kun Mungkin dia sudah habis berantakan Tianhai manggut-manggut Dalam hati ia merasa bahwa Bun Chu Giok hakikatnya bukan seorang jahat Hanya jiwanya rada sempit Dalam suatu ketika junturungannya kurang lapang dan kurang dapat dihargai Tapi untunglah bila dia tidak sampai dicelakai oleh Tok Sim Sin Mo Sekarang dia sudah menikah dengan Putri Chiok Ha O Ubu Demikian tutur Hwasyo Jenaka Dingin perasaan hati Tianhai Entah betapa perasaan sanubarinya sekarang Sebelum ia tahu hubungan antar Bun Chu Giok dan Suto Chiko Dia pernah merasa adalah jamat dan lumrah hubungan eratnya dengan istrinya sekarang Tapi lain pula keadaan sekarang Terasa olehnya bahwa Bun Chu Giok lah yang salah dalam hal ini Diam-diam ia sesalkan tindakan Bun Chu Giok yang tidak punya pribadi seorang laki-laki sejati Sesaat lamanya ia berdiam diri Lalu tanyanya lagi Untuk apa Bu Bing Loni mencari urusan dengan Inggo Hang Locu Mengandal ilmu silatmu sekarang Kau boleh mengetahui Demikian ujar Hwasyo Jenaka sambil tertawa lebar Sesaat kemudian baru melanjutkan Sebab beliau adalah Ibunda Hemguat Melonjak jantung Tianhai Saking kaget kakinya sampai berhenti berlari Sekian lama menjubelek di tempat Ong Ginsya adalah Ibu Hemguat Kalau begitu Sungguh hal ini diluar dugaannya Waktu ia angkat kepala Hwasyo Jenaka sudah jauh setengah li lebih di depan sana Cepat ia angkat kaki mengejar dengan kencang Sambil lari pesat hatinya merasa heran Setelah direnungkan sekian lama baru ia sadar Tapi hatinya masih dirundung keheranan Lalu bagaimana pula bisa terjadi Ayah Hemguat bisa dibunuh oleh Anghuat Lomo? Setelah dekat mengejar Hwasyo Jenaka Ia bertanya Sio Suhau Apakah benar-benar ayahnya mati terbunuh oleh Anghuat Lomo? Hwasyo Jenaka tidak hiraukan pertanyaannya Setelah rada jauh mereka berlari baru Tiba-tiba ia berpaling dan jawabnya Siapa yang bilang ayahnya masih sehat baik-baik Bagaimana bisa mati dibunuh Anghuat? Tianhai menjadi bingung Ia heran kenapa segala kejadian itu begitu ganjil Tidak diketahui olehnya kera bagaimana peristiwa macam itu bisa terjadi Lebih heran lagi kenapa Bu Bing Loni bilang kepada Hemguat Bahwa ayahnya terbunuh oleh Anghuat Lomo Sehingga hampir saja dirinya mati secara konyol oleh Hemguat Ujar Hwasyo Jenaka Jangan kau percaya obrolan Bu Bing Loni Semua itu hanyalah bualannya terhadap Hemguat Waktu masih kecil Namun sekarang dia sudah dewasa Bu Bing Loni masih mengelab doi padanya Tianhai menjadi paham sekarang Tapi entahlah sekarang Hemguat sudah tahu rahasia ini belum? Terdengar Hwasyo Jenaka berkata pula Tapi jangan kau bocorkan rahasia ini kepada siapapun juga Kelakuan Bu Bing Loni selamanya sangat kejam dan telengas Tapi terhadap Hemguat ia sangat sayang dan baik Tapi Hemguat cukup cerdik Betapapun Bu Bing tidak kuasa menutupi bualannya Karena itu entahlah bagaimana kelak akibat dari penyelesaiannya Hun Tianhai menjadi prihatin akan persoalan ini Sesaat lama kemudian ia bertanya Apakah Hemguat sendiri tahu akan hal ini? Apakah dia tahu siapa ayah bundanya? Hwasyo Jenaka tertawa lebar Ujarnya, soal ini hanya dia sendiri yang tahu Tiada seorang pun yang tahu seluk beluknya Tapi nanti bila kau ketemu dia Jangan sekali kau bocorkan rahasia ini Tianhai manggut melulusi Hatinya jadi bertanya-tanya kenapa Hwasyo Jenaka berpesan Wanti-wanti kepadanya mengenai hal ini Hatinya rada menyesal Waktu Hwasyo Jenaka membantu dirinya dulu Kenapa ia tidak melulusi syarat yang diajukan itu Sekarang untuk bicara rasanya tidak gampang Hatinya mendeluh dan menyesal Begitulah mereka berlari-lari kencang tanpa berhenti Lama-kelamaan Hun Tianhai menjadi haran Betapa tinggi wekang Hwasyo Jenaka ini Kiranya tidak lebih rendah dari situa pelita Namun kenapa selama ini dirinya Beluim pernah dengar ketenaran namanya di kalangan Kangou Sekejap saja tiga hari sudah berlalu Tianhai berdua melanjutkan menuju kebulasi Setelah semakin dekat pada tujuan Hwasyo Jenaka Berkata pada Tianhai Aku tak enak bertemu dengan Bu Bing Loni Silakan kau masuk sendiri Mungkin beliau masih belum pergi Tianhai sangsi sebentar Akhirnya ia manggut-manggut Pelan-pelan ia masuk ke dalam darah besar itu Baru saja kakinya melangkah masuk Tampak Sem Kong Lama sudah menunggu di ruang pendopo Tersipu-sipu ia maju memberi hormat kepada Sem Kong Lama Sambil berseritawa Sem Kong mengawasinya Katanya, kata Hwasyo Jenaka dia pergi mencari kau Ternyata benar-benar dapat ketemukan kau Chiam Pua, apakah Bu Bing Loni masih berada di dalam? Mari ikut aku Dia masih di sini Baik sekali kau datang, ku kiratakan ada persoalan lagi Tianhai cuma tertawa Dia tahu untuk mengalahkan Bu Bing Loni Saat ini jelas tidak mungkin Apalagi Sugiyoklan pasti juga mengintil kemari Entah bagaimana keadaannya sekarang Sebelum ajal Su Chin kakaknya pernah berpesan Supaya aku perhatikan dan mengasuhnya Tapi sekarang dirinya malah saling bermusuhan Begitulah dia ikut di belakang Sem Kong Lama masuk ke dalam Melewati serambi panjang dan sebuah pekarangan besar Di mana terlihat dua ekor burung dewata bertengger di sana Itulah burung piaraan Bu Bing Loni Setelah melewati pekarangan Mereka memasuki sebuah kamar batu Di dalam kamar batu ini Tampak Ong Gingsia sedang duduk berhadapan dengan Bu Bing Loni Mereka sama pejamkan matu dan tidak bergerak Sugiyoklan berdiri di belakang Bu Bing Loni membelakangi pintu Begitu Hun Tianhai memasuki kamar Tanpa berpaling tiba-tiba Bu Bing Loni mendengus serta bersuara Siapa itu yang datang? Hun Tianhai diam saja Sepasang biji matu Ong Gingsia sedikit dibuka Seketika matanya mengunjuk rasa girang dan aneh Sugiyoklan berpaling ke belakang Begitu melihat kehadiran Hun Tianhai Ia terkejut sampai mundur setindak Segera Bu Bing Loni bersuara pula tanya pada Sugiyoklan Lanji, siapakah yang datang? Hun Tianhai sahut Sugiyoklah pelan-pelan Bu Bing Loni tersentak kaget Kedua biji matanya terbelalak ke depan Hampir dia tidak mau percaya Begitu mendengar langkah orang lantas Dia dapat mengukur betapa tinggi kepandayan padatang ini Meski betapapun besar rejeki Hun Tianhai Luekangnya tidak mungkin maju begitu pesat Dan mencapai tingkat teratas Pelan-pelan ia berpaling Dilihatnya yang baru datang ini memang Hun Tianhai Dengan sinis Hun Tianhai pandang Bu Bing Loni dan Sugiyoklan Mulutnya bungkam Hidung Bu Bing Loni mendengus lirih Sekarang dia harus percaya Sekilas ia pandang Hun Tianhai lalu menoleh pula Seolah-olah ia tidak pedulikan kehadiran Tianhai Namun mulutnya Berkata pada Sugiyoklan Lanji, aku sedang ada urusan di sini Coba kau usir dia keluar Sugiyok Giyok mengiakan Segera ia melolos pedang Nanti dulu seru Tianhai Toachi seru Ong Gingsia tertawa Kau tak usah repot Akulah yang mengundangnya kemari Bukankah kau hendak mencari dia? Kenapa pula kau usir dia? Bibir Bu Bing mengejek Dengusnya Itu urusanku kau tak usah ikut campur Bila Hem Goat sampai mencari kemari Itulah tanda saat kematiannya Berdetak jantung Tianhai Ia melangkah maju menjurah kepada Ong Gingsia Wampu Houn Tianhai Menghadap pada Chiampu Tak usah banyak beradatan Apakah baik selama ini Sapa Ong Gingsia lemah-lemhaut Berkat doa Chiampu segalanya baik Terima kasih akan perhatian ini Cuma tempo hari bikin Repot Chiampu saja Waktu bicara ia angkat kepala Mengawasi Ong Gingsia Perasaannya kali Ini jauh berbeda dengan tempo yang lalu Ong Gingsia adalah ibunda Hem Goat Dia menjadi risih dan kikut Malah entahlah apa yang harus diperbuat selanjutnya Bu Bing melirik hina Semprotnya kepada Tianhai Apa saja yang telah kau ucapkan kepada Hem Goat? Kemana dia sekarang? Sesaat Hun Tianhai menjubelek Apa dia sudah pergi? Tanyanya berseri girang Bu Bing menggeram marah Jengeknya Bila kau mendengar apa Dan berani mengadu domba di antara kami Aku tidak akan gampang memberi ampun pada kau Selama ini kemana pula kau berada? Hun Tianhai mandah tertawa-tawar Ujarnya Apa yang kau tanyakan aku tidak tahu Bu Bing Loni menyeringai sinis Katanya Baik mungkin kau temukan rejeki aneh Ilmu silatmu sekarang sudah tinggi Aku harus membuat perhitungan selama setahun ini padamu Lalu ia berpaling ke arah Sugiyoklan dan berkata pula Lanji, belakangan ini bagaimana latihan hui sim kiam huatmu Sugiyoklan bersangsi sejenak Sahutnya, murid sendiri kurang jelas Paling tidak dapat mencapai taraf yang ditentukan oleh suhu Itu pun sudah cukup Ujar Bu Bing mendengus Gunakanlah Hun Tianhai untuk mencoba latihan ilmu pedangmu Sugiyoklan mengiakan dan patuh Memang kesannya terhadap Hun Tianhai rada jelek Meski tempo hari Hun Tianhai pernah menolong dirinya Namun sekarang dia merasa tidak puas dan sirik terhadap Tianhai Orang telah menjerumuskan hem kuat Sejak mula Sugiyoklan sangat simpatik dan patuh sekali terhadap hem kuat Terutama beberapa bulan belakangan ini Sikap hem kuat terlalu baik terhadapnya Sekarang hem kuat telah lari mengkhianati gurunya Sebab musababnya adalah karena Hun Tianhai Yaitu karena hem kuat telah melepasnya pula Itu berarti dia membangkang terhadap perintah gurunya Sugiyoklan melangkah maju sambil menenteng pedang Nonasu, kata Hun Tianhai tertawa Apakah harus bergebrak dengan aku jangun cerwet Pelan-pelan Hun Tianhai melolos Hwi Hang Siao dari pinggangnya Ujarnya, kalau begjitu harap Nonasu memberi petunjuk Tanpa ayal pedang Sugiyoklan lantas terangkat dan mulai menyerang Beberapa bulan terakhir ini ia rajin dan tekun melatih Hwi Sim Kiam Hoat Hwi Sim Kiam Hoat merupakan ilmu pedang dari aliran lukah yang tertinggi dan sangat menakjubkan Begitu Sugiyoklan menggerakkan pedang sejurus permainannya saja Lantas terlihat sinar pedangnya berkelebat memuti laksana lembayung menggulung ke arah Hun Tianhai Biji Me Chowun Tianhai berputar mengikuti samberan sinar pedang Mulutnya menyungging senyum manis Sebat sekali ia angkat serulingnya Dengan mengembangkan Gim Ho Sem se-ia melawan serangan musuh Pancaran cahaya merah dadu dari seruling di tangannya berkembang melebar seperti kabut merah Melindungi badannya Sinar pedang Sugiyoklan berubah berkuntum Mengembang keempat penjuru merangsak dari berbagai jurusan Sedemikian gencar serangan pedangnya Namun sedemikian jauh ia tidak mampu mendesak maju setengah undak pun Begitulah setengah jam sudah lewat Yang satu menyerang dengan bernafsu yang lain bertahan dengan rapat dan kuat Hunt Tianhai cukup menggunakan jurus gelombang perak mengalun berderai dari Gim Ho Sem Seajaran Soat San Sugeou Seluruh rangsakan pedang Sugiyoklan berhasil dihalau di tengah jalan Menyaksjakan pertempuran ini Lama-kelamaan bercekat hati Bu Bing Loni Mengandal kepandaian Tianhai yang tinggi sekarang Jangan kata Sugiyoklan bukan tandingannya Seumpama dirinya sendiri yang maju juga belum tentu pasti bisa menang dalam waktu singkat secara gampang Beberapa jurus lagi Segera ia berseru Lanji, kau mundurlah Sugiyoklan menarik pedang mundur beberapa langkah Hatinya pun dirundung kehranan Kepandaian silat Huntianhai Kiranya sudah maju begitu cepat berlipat ganda Sungguh sukar dipercaya kalau tidak menyaksikan dan membuktikan sendiri Di samping heran hatinya pun menjadi dengki Betapapun ilmu silat Huntianhai selalu lebih maju lebih tinggi dari kemampuannya Sanubarinya yang paling dalam diam-diam merasa sirik Karena akhir ini ia beranggapan setelah pelajaran ilmu pedangnya maju pesat Kecuali Bu Bing Loni dan Hem Duat Dua orang, seluruh kolong langit ini tiada orang ketiga yang dapat mengalahkan dirinya Sambil tersenyum Huntianhai pun mundur sambil menyimpan serulingnya Sekilas tampak olehnya rasa kurang puas dari pancaran metu Sugiyoklan Terlihat pula rasa penasaran dan hawa pembunuh dari sorot metu Bu Bing Loni Kata Bu Bing Loni kepada Huntianhai, selama ini kemana saja kau pergi? Ong Gingsia malah yang menjawab pertanyaannya ini Ketahuilah dia adalah murid angkat kayap cuncia Kontan berubah hebat air muka Bu Bing Loni selama hidupnya ini Otaknya terlalu berangan bahwa dirinya tiada tandingannya di seluruh kedlong langjat konon bahwa kayap jauh lebih kuat dari dirinya Namun sudah sekian lamanya menghilang dari percaturan dunia persilatan Siapanya nah sekarang Huntianhai diangkat menjadi murid angkat kayap cuncia Dari kepandayan Tianhai yang begitu hebat dan tinggi ini dapatlah diukur sampai di mana tingkat kepandayan kayap cuncia Bu Bing terlongong sesaat lamanya, akhirnya sambil bangkit ia tertawa dingin Kalau begitu, ku tantang kau tiga hari lagi bertemu di Anbun Koan Kau tidak datang, aku pun bisa temukan kau di mana saja kau berada Selesai bicara sekilas ia pandang Ong Gingsia, tampak mulut orang sudah bergerak, namun nurung bicara Bu Bing mendengus sidung berjalan di depan ia bawa sugioklan keluar dari kamar batu terus naik burung diawata Di kejap lain mereka sudah terbang tinggi dan menghilang Huntianhai menganiar dengan pandangan matanya, setelah tidak kelihatan lagi baru dia menoleh kembali Seketika jantimuknya berdepak keras, tampak sapasang biji mata Ong Gingsia mengembang air mata Seolah-olah ada banyak ucapan sedih yang ingin dilimpahkan, namun tak kuasa diucapkan Pelan-pelan Huntianhai menunduk ia berdiri bungkam Sebentar kemudian, Ong Gingsia menghasut air matanya, serta berkata Huntiao hiap, belum lama, ini kau pernah ketemu hem guat bukan? Tianhai manggut-manggut sahutnya, jangan ciam puat panggil aku demikian, panggil aku Huntianhai saja Pancaran Matong Gingsia mengunjuk rasa senang, katanya, baiklah aku pun tidak perlu sungkan-sungkan Bu Bing loni mengurungnya, namun ia berkesempatan melarikan diri dengan pelayannya Bu Bing menyangka aku telah membocorkan perkara ini kepada kau, sehingga hem guat datang kemari menemui aku, ingin dia tahu apakah betul hem guat pernah kemari Tianhai manggut-manggut lagi tanpa bersuara, dia pun tengah heran, sebetulnya kemanakah hem guat telah pergi? Kata Ong Gingsia pula setelah menghela nafas, ku kira Hwasyo jenaka sudah memberitahu pada kau bahwa hem guat sebetulnya adalah putriku Waktu kau ketemu dia tempoh hari bagaimana keadaannya? Tianhai tersenyum, sahutnya, dia baik sekali, dia, ia menjadi kememek tak tahu apa yang harus dia ucapkan Bagaimana kesanmu terhadapnya? Tanya Ong Gingsia tersenyum Merah dan panas muka Tianhai, ia menunduk malu sesaat baru menjawab, dia seorang baik, pintar, dan tidak congkak malah Sampai di sini ia merandek dan tertawa geli sendiri, tak melanjutkan kata-katanya Benar-benarkah begitu seru Ong Gingsia kegirangan? Meski ini menurut ucapanku saja namun aku bicara setulus hati, aku percaya siapapun bila kenal dan bergaul dengan dia lantas akan merasakan hal-hal itu Ong Gingsia menunduk, otaknya tep menung mengenang kembali masa 20 tahun yang lalu sampai sekarang Berarti 20 tahun sudah ia tidak pernah bertemu dengan hem guat putri tunggalnya sendiri yang sudah dewasa dan tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik kerupawan Sungguh ingin sekali ia bertemu, tapi aku, mukaku seburuk ini, seumpama ketemu hem guat, hanya membuat hatinya seram belaka, terpikir sampai di sini ia menghela nafas dengan rawan dan merung Suasana menjadi sepi sekian lama, akhirnya Tianhai membuka suara pula, dia cantik sekali, Chiampuo ingin bertemu dengan dia Ong Gingsia angkat kepala, tanyanya, dia tahu bahwa aku berada di sini mungkin dia tidak tahu, kita tahu pasti dia sudah memburu kemari Jangan kau beritahu dia, ku harap dia tidak menemui aku, berhenti sebentar lalu menambahkan, bila kau bisa, setelah bertemu dengan dia, beritahu padaku di mana dia berada, biar aku pergi melihat dia Ia menunduk sambil menitikan air metu kesedihan Tianhai menjubelek tak bersuara Ong Gingsia menggeleng, katanya, perjanjian tiga hari itu jangan kau layani tantangan bubing kau kerjakan urusanmu yang lain saja Aku, aku tak mampu bantu kau untuk menghadap dia Hatinya kejam dan telengas yang penting kau harus sempurnakan dulu itian chip-chiat selebih dulu Sementara ini boleh kau menetap di sini saja, bila bubing meluruk kemari biar aku yang hadapi dia Tianhai berpikir, akhirnya ia manggut-manggut sahutnya titik begitu pun baiklah Ong Gingsia menunduk, diam-diam hatinya senang, Hun Tianhai terang menaruh cinta terhadap Hemkwat Dia berpikir lagi lalu berkata angkat kepala, Tianhai pernahkah terpikir olehmu, kemanakah sebenar-benarnya Hemkwat telah pergi? Aku juga tidak tahu, tapi pasti ada sasaran tempat bagi tujuannya sehingga dia berani merat Kupikir waktu masih ada dua hari, selama ini dapat ku sempurnakan pelajaran witian chip-chiat sek Beberapa hari lagi biarku mencari jejaknya Rasa senang Ong Gingsia terunjuk pada air muka dan sinar matanya, tentu Hun Tianhai sudah sangat rindu dan kangen betul terhadap Hemkwat Mendapat calon suami seperti Hun Tianhai, Hemkwat pasti bahagia dan aku pun harus lega dan terhitung sudah menyempurnakan tuntutan hidup putrinya Melihat reaksi perkataannya mengubah sikap dan air muka Ong Gingsia, tanpa merasa Tianhai menjadi tegang sendiri, Ong Gingsia adalah ibunda Hemkwat Hubungan dirinya dengan Hemkwat belum lagi intim, mana bisa menampilkan rasa hatinya sedemikian rupa, apakah tidak terburu nafsu? Entah bagaimana pendapat dan penerimaan Ong Gingsia? Kalau begitu bikin susah padamu saja, Ujarong Gingsia tertawa Sementara ini kau tinggal saja di bulasi ini Baru saja ia selesai bicara, mendadak Hwasyo Jenaka melangkah masuk dari luar, katanya kepada Tianhai Aku baru saja tiba Apa benar-benar kau mau menetap sementara di bulasi? Tianhai manggut-manggut Ia tidak tahu kemana Hwasyo Jenaka telah pergi, namun melihat kedatangannya ini, diam-diam Tianhai berpikir pasti ada sesuatu peristiwa besar telah terjadi, terasa olehnya hati seperti dibebani ribuan kati batu besar Kata Hwasyo Jenaka kepada Ong Gingsia, ku rasa saat ini tidak mungkin Ketahuilah Tok Sim Simol sudah bersumbar dalam waktu 10 hari dia sendiri hendak meluruk ke Siaulim Si dan menumpasnya habisan bila kau tidak menyusul ke sana dalam jangka waktu yang ditetapkan ini Berubah air muka Tianhai, kera kerja Tok Sim Simol sungguh cukup ganas dan jahat, belum lagi racun di badan Suto Chiko dipunahkan, sekarang sudah menekannya dengan urusan lain pula, apakah aku harus ke sana masuk perangkapnya? Kata Hwasyo Jenaka pula tertawa, Ang Hawat Loco juga ingin supaya kau pergi ke Tianlem, katanya gurumu Kong Sun Hang sudah terjatuh di tangannya bila kau meluruk padatan tangan Tok Sim Simol berarti jiwa Kong Sun Hang tak bisa diselamatkan lagi Lebih kejut dan gugup lagi hati Tianhai, tak tahu apa yang harus dilakukan sekarang Akhirnya Ong Ging siap bersuara sambil menghela nafas, terpaksa kau harus memburu ke Tionggoan saja Benar-benar, timbrung Hwasyo Jenaka, kau pergi ke Siongsan dulu, bekerja menurut situasi dan keadaan Soal Tianlem biar aku ke sana lebih dulu, Ang Huat tidak akan berani turun tangan seceroboh itu Jelasnya kau harus hati-hati melawan kelecikan Tok Sim Simol Tianhai berpikir mantap, akhirnya ia ambil berpisah dengan Ong Ging Xia, langsung menuju ke Tionggoan Xiao Lim si selama berdirinya tetap dikdaya dan diagungkan, banyak anak muridnya yang pandai dan berbakat tinggi Bila benar-benar Xiao Lim si runtuh, maka kaum persilatan di daerah Tionggoan sini pasti akan tenggelam dalam hidup kegelapan Betapapun tinggi kemampuan seseorang takkan mampu mengembangkan kembali kejayaan semula seperti sepandai Tian Chuan Tai Su yang teragung dan terpandang di mati dunia Sekarang terpaksa Tianhai harus kembali pula ke Tionggoan mengandal ilmu silat dan kecerdikan otaknya Mungkin dapatlah mengagalkan atau menolong bencana yang bakal melanda ke seluruh kepentingan kaum persilatan di sini Tapi betapapun ia tidak tega dan sangat menguatirkan keselamatan guru pembimbingnya Kong Sun Hang yang telah mengasuhnya sejak kecil Selama menempuh perjalanan dari bulasi ke Xiao Lim si, belum pernah pikiran Tian Hai menjadi tentram hatinya selalu dirundung kekusutan dan kegugupan Perjanjian tiga hari dengan Bu Bing sudah terlupakan olehnya Juga tidak terpikir olehnya apakah kelak Bu Bing mandah mau membiarkan dirinya yang ingkar janji ini Cuaca sudah gelap Sebuah bayangan hitam melesat terbang di antara semak-semak pegunungan orang itu bukan lain adalah hun Tian Hai adanya Sekonyong-konyong pekik burung dewata berkumandang di tengah udara Tian Hai menjadi tersentak kaget dan sadar, hari ini tepat tiba perjanjiannya tiga hari itu Kenapa aku melupakan perjanjian beradu pedang dengan Bu Bing Loni Sesaat ia terlongong dan menghentikan langkahnya, dari tengah udara meluncur turun sesosok bayangan Sekejap saja sudah berdiri tegak di hadapannya, siapa lagi kalau bukan Bu Bing Loni Dengan memicinkan mati Bu Bing pandang Tian Hai dengan sikap kaku Kemana kau hendak lari demikian jengeknya Mulut Tian Hai terbungkam, ia pandang Bu Bing lekat-lekat Dia tahu sepak terjang Bu Bing selalu dilandasi kemauan hati melulu Dia tidak pernah kenal apa itu keadilan Maka dengan tawar ia menyahut, apakah sekarang saja dimulai bertanding pedang? Melihat sikap Hun Tian Hai yang demikian congkak, Bu Bing Loni menjadi murka Alisnya terangka tinggi, serunya Jangan kau kira Pan Yok Hian Kang dan Gin Ho Sem Sekmu dapat menjegoi di seluruh Kang O Hari ini akan ku perkenalkan padamu kepandaya ilmu pedang yang sejati Tian Hai mundur setengah tindak seraya melolos pedang di punggungnya Kedua biji matanya lekat-lekat menggawasi gerak-gerik Bu Bing Loni Pelan dan acuh tak acuh Bu Bing menanggalkan pedang dari serangkanya Pelan-pelan ia melolosnya keluar Seenaknya saja ia buang serangka pedangnya ke samping Dengan mengawasi batang pedang mulutnya bicara Seluruh kaum persilatan di dunia ini belum ada seorang pun Yang benar-benar pernah melihat Hwi Sim Kiam Ho Atku seluruhnya Terutama tiga gerak serangkai dari jurus yang terakhir Sekarang sebelum kau ajal akan ku pertunjukkan kepada kau Melihat Bu Bing Loni bicara begitu enak dan enteng saja Seolah-olah tidak pandang sebelah metu dirinya Dingin perasaan Tian Hai Hwi Tian Cip Ciat selatihan dirinya belum lagi sempurna Bila sekarang dia kembangkan untuk melawan Hwi Sim Kiam Ho At Bukan saja tidak mampu menandingi tiga rangkai serangan pedang musuh Malah mungkin akan menambah gelora angkara murka hati Bu Bing Loni untuk melenyapkan dirinya Karena pikirannya ini tanpa merasa hatinya menjadi lemas Tapi dendam mayah belum terbalas Merabahaya sedang mengancam keselamatan hidup kaum persilatan di seluruh Tionggoan Mana boleh aku ayal begitu gampang saja Pandangan matu Bu Bing dari batang pedang pelan-pelan beralih ke muka Tian Hai Terasa oleh Tian Hai dalam pandangan matu Bu Bing Loni ini terkandung rasa penghinaan dan merendahkan dirinya yang berkelebihan Agaknya hatinya akan menjadi senang setelah melihat orang lain menjadi mayat Sontak terbang itu rasa kejantanannya Alisnya tegak berdiri Darah menggelora Dengan pandangan berkilat gelusar Ia balas pandang ke arah Bu Bing Loni Melihat Hun Tian Hai tidak mengunjuk rasa gentar atau takut berjengkit alis Bu Bing Loni Katanya sambil menjengek bejadir Mungkin kau belum tahu care kerjaku Kau tidak akan bisa segera mati Akanku sayat dan kukuliti kulit dan dagingmu sedikit sampai kau mampus Aku akan bekerja pelan-pelan Mungkin tiga hari atau mungkin sampai setengah bulan baru badanmu habisku sayati Hun Tian Hai mandah menyeringai tawa Ujarnya, kedengarannya memang enak dan nikmat sekali Tapi apakah kau mampu? Bu Bing Loni menggeram gusar sambil membanting kaki Tiba-tiba wajahnya mengunjuk senyum tawa yang sangat aneh Katanya, mungkin aku tidak mampu Tapi mungkin pula bisa bukan Nanti akan kamu buktikan dan kau akan tahu akibatnya Melihat senyum aneh di wajah Bu Bing Loni Sontak terbit suatu rasa ketakutan dalam sanubari Hun Tian Hai Selamanya belum pernah ia melihat tertawa aneh Bu Bing Loni semacam itu Bukan saja tawanya itu tidak bersahabat Malah sebaliknya terasa adanya hawa kesadisan sedang mengancam setiap waktu di sekelilingnya Sekilas saja air muka Bu Bing Loni pulih seperti sedia kala Tanpa ekspresi ia berkata Kau sudah siap belum? Aku akan segera turun tangan Awaslah kau Kaki kanan Hun Tian Hai mundur setengah langkah pedang siap melintang di depan dada Ia berdiri tegak siap siaga Laksana awan meganan enteng tubuh Bu Bing Loni melejit maju ringan tanpa menimbulkan kesiurangin pedangnya terayun Menjojoh ke depan tengah alis Hun Tian Hai Sigap sekali dalam waktu yang bersamaan Hun Tian Hai juga menggerakkan pedangnya Dengan jurus gelombang perak mengalun berderai dari ilmu Gin Ho Semse untuk memapaki serangan musuh Begitu jurus permainan kedua belah pihak sedikit kebentur Lantas Hun Tian Hai rasakan gaya gerak pedang Bu Bing Loni yang kelihatan bergerak enteng itu mengandung tekanan tenaga yang luar biasa Besarnya menggetar mundurkan tubuhnya Keruan kejutnya bukan kepalang Tak berani menyambut secara kekerasan ia melejit mundur Terdengar Bu Bing Loni menjengek dingin pedangnya terbang Membalik lagi jurus kedua ini lebih hebat Berbareng dengan samberan batang pedang hawa sekelilingnya Seperti menjadi dingin ikut menerpa ke arah Hun Tian Hai Tian Hai harus beruntun menggerakkan dua tipu pedangnya Baru berhasil memunahkan daya kekuatan serangan jurus pedang Bu Bing Loni yang kedua ini Serta merta timbul keheranan dalam hatinya Karena ker permainan jurus-jurus ilmu pedang yang dimainkan Bu Bing Loni ini jauh berlainan dengan permainan sugioklan tempoh hari Terbit pancaran heran dari sorot pandangan Bu Bing Loni melihat Tian Hai mampu memunahkan gelombang tekanan serangan kekuatan pedangnya Namun rasa heran itu hanya sakilas saja Dilain saat tubuhnya sudah melejit mumbul terbang ke tengah udara Berbareng ia lancarkan ilmu hui sim kiam ho at yang tulen Seketika Hun Tian Hai terkurung dalam kilatan sinar pedangnya Hun Tian Hai menyedot nafas dalam-dalam Pan Yok Hian Keng dikerahkan seluruhnya ke arah batang pedang Dengan Gin Ho Sem So yang kuat dan rapat Serta kokoh penjagaannya itu ia layani rangsak membadai dari serangan pedang Bu Bing Loni Saking cepat permainan mereka Sekejap saja 50 jurus sudah berlalu sambil mengunjuk rasa hina Dan mengejek Bu Bing Loni mengurung Hun Tian Hai dalam kurungan kilat sinar pedangnya Pertempuran mereka berdua kali ini Rasanya jauh lebih hebat dan seru dibanding Bu Bing Loni melawan Suat San Sugeo di puncak Suat San setahun yang lalu itu Begitu menakjubkan seolah-olah dapat menyedot Sukma bagi setiap orang yang menonton Hanya bedanya kalau dulu Suat San Sugeo 1 melawan 4 Sebaliknya sekarang Tian Hai 1 lawan 1 Dan keadaan selama ini masih tetap seimbang Selama tempur terasa oleh Tian Hai tekanan dari 4 penjuru semakin besar Begitu besar gencetan ini sampai dada terasa sakit dan susah bernapas Tapi kelihatannya Bu Bing bergerak begitu bebas dan seenaknya saja Sepercelum mengerahkan setaker tenaganya Tujuannya tak lain tak bukan adalah hendak mengurung Tian Hai sampai mati lemas Lama-kelamaan Tian Hai naik pitam Bahwa dirinya dipermainkan seperi kucing Mempermainkan tikus merupakan suatu penghinaan terhadap dirinya Dengan menghardi keras, mendadak pedangnya mencorong terang Ia kerahkan seluruh kekuatannya melancarkan jurus ketiga dari Gin Ho Semse yang terhebat Yaitu jurus Ho Jong Bahun Xiao Bangao terbang menembus awan mega Dengan kekerasan ia terjang dan merangsak ke arah tembok pertahanan sinar pedang Bu Bing Loni yang mengepung dirinya Melihat Hun Tian Hai mendadak melancarkan jurus permainan pedangnya yang aneh rada bercekat hati Bu Bing Cepat pedangnya berkelebat membandir dengan jurus Lian So Kim Lyong Merantai naga mas, pedangnya menekan dan menggubat seluruh badan Hun Tian Hai Sudah tentu Tian Hai tidak mau mandah terima binasa begitu saja Mau tak mau ia harus kerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk menjebol segalaan tangan Kedua belah pihak menjadi sama kerahkan setaker tenaga masing-masing Begitu pedang kedua belah pihak saling bentur kreng, kontan tubuh Hun Tian Hai mencelat tinggi ke tengah udara tubuhnya terbang keluar dari lingkaran sinar pedang Bu Bing Loni yang mengurung dirinya Tapi setelah ia berhasil hinggap di tanah kembali seketika berubah pucat air mukanya Karena pedang pusaka di tangannya sudah patah menjadi dua tergetar oleh benturan dasyat tadi Di lain pihak Bu Bing Loni juga menarik mukanya yang membeku dingin Sungguh tak nyana olehnya kurungan sinar pedangnya yang begitu ampuh dan hebat itu berhasil dijebol oleh Hun Tian Hai Dengan kaku dan dingin ia pandang Hun Tian Hai, lama sekali mereka berdiri saling pandang tanpa buka suara Sekonyong-konyong tubuh Bu Bing Loni melambung tinggi lagi, pedang panjang bergerak cepat menyerang pula kepada Hun Tian Hai Tak sempat Tian Hai banyak pertimbangan lagi, di mana Tangan kanannya terayun ia sambitkan kutungan pedang buntung itu ke arah Bu Bing sekuat tenaganya Tanpa susah Babing Loni menggerakan pedangnya menyempok jatuh sambitan kutungan pedang Hun Tian Hai Mulutnya menyungging sering aja sadis di mana pedangnya terayun ia menusuk ke jalan darah Jian Kin Hiat di pundak Hun Tian Hai Gesit sekali Hun Tian Hai meloncat berkelit berbareng tangannya meraih ke pinggang merogoh keluar seruling pemberian Ong Gingsia Tanpa banyak berpikir lagi Hwe Ihang Siao menuding miring ke depan Ia kembangkan jurus Witian Chit Chiat Seik jurus pertama yang dinamakan Tian Witeliu Langit berputar bumi mengalir Dengan permainan pedangnya yang hebat tiada taranya itu Bu Bing menyangka jurus serangan kali ini pasti berhasil melumpuhkan perlawanan Hun Tian Hai Tak lebih tiga jurus belaka selanjutnya Hun Tian Hai harus tunduk dan patuh mendengar perintahnya Tak nyana begitu tusukan pedangnya dilancarkan, mendadak dilihatnya Hun Tian Hai mengacungkan senjata seruling Sedikit pun ia tidak ambil perhatian, tapi tiba-tiba tusukan pedangnya belum lagi mengenai sasarannya mendadak terasa tangan kanannya kesemutan Segulung angin berkekuatan dasyat melanda tiba dengan daya kisaran yang hebat sekali Hampir saja ia terdesak melepaskan pedang sendiri Keruan bukan main rasa kejutnya, lekas-lekas ia menyurut mundur beberapa langkah dengan dingin ia tetap muka Hun Tian Hai Selamanya memang ia belum pemah kebentur dengan Witian Chit Chiat Sok, tapi sejak lama pernah dengar namanya Kini Witian Chit Chiat Sok ternyata muncul atas bocah keras kepala yang menjadi musuhnya ini Bila sekarang tidak diberantas dan ditumpas, bila dia sampai melatihnya sampai sempurna Kelap pasti bakal merupakan lawan tangguh yang paling berbahaya bagi dirinya Dasar culas dengan dingin mulutnya menggeram seperti binatang kelaparan Tian Hei Insaf tibalah kini saatnya bagi dirinya untuk berjuang bagi hidup dalam menghadapi mara bahaya yang mengancam ini Sedikit berpikir segera mulutnya bersuit panjang, tiba-tiba tubuhnya meluncur terbang lempang dan lurus ke depan Di tengah jalan tubuhnya menjulang ke atas lalu menukik pula meluncur dengan kecepatan kilat Di mana tubuhnya bergerak memutar seruling di tangan melancarkan pula tipu-tipu Witian Chit Chiat Sok Yang diarah adalah batok kepala Bubing Loni Tidak malu Bubing Loni diagungkan sebagai jago pedang nomor satu di seluruh dunia ini Tanpa gugup ia sambut serangan hebat Tian Hei ini dengan tipu-tipu Hui Sim Kiam Hoat yang sakti itu Di mana kekuatan tenaganya terpancar dari ujung pedangnya serangan seruling Tian Hei kena tergetar miring Tapi Witian Chit Chiat Sok memang bukan olah-olah hebatnya Di tengah udara Tian Hei terbang berputar, sedikit serulingnya bergerak saja Setabur kekuatan hawa yang berkisar besar menerjang ke arah Bubing Loni Dengan tenang Bubing Loni pandang permainan Tian Hei, cukup ia gerakan pedangnya pula Setiap jurus serangan Tian Hei kena dibendung di luar lingkaran Tapi tak urung hatinya kaget juga di akhiran bahwa kepandayan Hun Tian Hei bisa maju pesat sedemikian tingginya Witian Chit Chiat Sok yang dirjaya dan hebat ini memang bukan ilmu sebarang ilmu yang dapat dihadapi secara serampangan Untung latihan Hun Tian Hei belum matang Kalau tidak mungkin hari ini dirinya sendiri yang bakal terjungkal di tangan musuh mudanya ini Melihat rangsakannya berulang kali selalu gagal Hun Tian Hei semakin gugup dan kaget Memang tidaklah malu Bubing Loni disebut tokoh kosin nomor satu di seluruh dunia ini Dibanding Tiang Pek Loko Ai boleh dikata terlalu jauh bedanya Tidaklah heran bahwa Ang Wat Lomo juga gentar terhadapnya malah begitu takut Dan takutnya ini tidaklah bukan beralasan Sekarang Tian Hei baru insaf jangan kata untuk menang Supaya tidak kalah saja juga rasanya tidak mungkin lagi Aku tidak bisa mati demikian saja dan tidak bisa mati secara konyol Sembari tempur Hun Tian Hei memutar otak Akhirnya ia berkeputusan seketika tubuhnya melambung tinggi pula Di saat Bubing Loni hanya bertahan menyelami serangan Witian Chit Chiat Sok Tiba-tiba ia meluncur jauh dan lari sifat kuping ke depan sana Bubing menggerung gusar Sebagai tokoh yang banyak pengalaman perbuatan Hun Tian Hei Masa dapat mengelabdobi kejelian matanya Begitu tubuh Hun Tian Hei melambung ke depan Ia lantas dapat meraba maksud tujuan Hun Tian Hei Tahu-tahu tubuhnya pun sudah berkelebat mengejar Mau lari kemana kau jengitnya sambil menghadang jalan lari Tian Hei Tian Hei tidak bicara, serulinya menggempur dengan seluruh kekuatannya Bubing menyeringai dingin ringan sekai ujung pedangnya menutul ke depan Ia balas serang dada Hun Tian Hei sebelum serangannya tiba Sementara itu tenaga Hun Tian Hei sudah terkuras tidak sedikit Apalagi serangannya selalu gagal tenaganya sudah habis lagi Ia insaf bahwa dirinya tidak akan mampu menempur Bubing lebih lanjut Terpaksa ia putar tubuh dan lari lagi Mau lari pula kau? Cobalah rasakan lian hoan sem kiam ku ini Pedang panjang di tangan kanannya teracung Hawa pedang segera merembes keluar dari batang pedang Seiring dengan gerak pedang tubuhnya ikut menggeser kedudukan Hawa pedang yang semakin padat laksana lembayung Segera menyapu dan merangsak ke arah Hun Tian Hei Tian Hei menyedot napas panjang Ia insaf bahwa dirinya hari ini sulit menyelamatkan diri pula Terpaksa harus mengadu jiwa cepat Seruling disapukan miring ke depan Ia sambut rangsekan hebat musuh ini dengan Witian Chit Chiat Sok pula Bubing sudah tidak perlu gentar menghadapi serangan Witian Chit Chiat Sok Namun ia sendiri belum mendapatkan care untuk memecahkan perlawanan Tian Hei ini Kecuali dengan kekuatan lewakangnya yang ampuh untuk menekan seret gerak serangan musuh Tiada jalan lain untuk mengatasinya Begitulah sekilas ia berpikir tiba-tiba tajam pedangnya meluncur laksana bintang jatuh melesat ke ulu hati Hun Tian Hei Tian Hei menekuk dengkul mendekan tubuh untuk menghindar Bersamaan tangannya mengdontak senjata dengan tipu-tipui Tian Chit Chiat Sok menghalau rangsekan Bubing selanjutnya Bubing sudah berkeputusan hari ini betapapun ia harus bunuh Tian Hei dengan pedangnya Memang dengan perhitungan yang cukup masak Serangan kali ini hanya gertak sambal belaka Tiba-tiba badannya menerjang maju ke depan Berbareng pedang panjang dibalikan berputar terus disambitkan lempang ke depan Ia sudah kerahkan seluruh lewakangnya UTK melontarkan pedang Tujuannya sekai gebrak harus berhasil melumpuhkan perlawanan Hun Tian Hei Tapi kepandayan Hun Tian Hei sekarang sudah bukan olah-olah tingginya Begitu melihat serangan balasan serulingnya mengenai tempat kosong Mulutnya lantas membentak mengguntur Berbareng kaki kiri menggeser setengah langkah badan ikut berputar Setengah lingkaran serulingnya lantas menjungkit dari bawah ke atas Ia sendal ke arah pedang panjang lawan yang meluncur tiba dengan kekuatan dasyat itu Usaha Tian Hei memang berhasil Ujung serulingnya telah dapat menyungsang pedang lawan Tetapi di luar perhitungannya bahwa lontaran pedang bubing kali ini menggunakan seluruh lewakangnya yang ada Apalagi ia hanya sempat menggerakkan tenaga dengan kuda-kuda sedikit Jongkok dan tubuh miring Maka tenaga sendalannya bukan saja tidak berhasil menyampok jatuh pedang musuh Malah luncuran pedangnya menusuk ke atas sedikit Dan tau-tau amblas ke dalam pundak kirinya Begitu deras daya luncuran pedang ini sehingga pundaknya tertembus lewat sampai ke punggung Keruan sakitnya bukan kepalang Sesaat seperti seluruh badan menjadi kejang Tujuan serangan bubing adalah Jian Kin Hiat Jalan darah di atas pundak Namun hanya terpaut beberapa mili saja yang kena cuma tulang pundak Tian Hai saja Tapi hasil tusukan pedang cukup menghabiskan tenaga perlawanan Hun Tian Hai Manda saja dicincang atau disiksa oleh musuh Dengan terpaku oleh selaras pedang yang menembus pundak kirinya Tian Hai mengeraskan hati berdiri tegak Separa tubuhnya sudah basah kuyuk oleh darah Tangan kanan masih kencang-kencang menggenggam seruling Dengan pandangan berapi-api ia deliki bubing loni Kau masih ingin melawan EJ, bubing loni? Terasa oleh Tian Hai kesakitan yang luar biasa di pundaknya kiri Darah menyembur semakin deras seluruh tubuhnya semakin lemah dan seperti hampir lumpuh Diam-diam ia tutup jalan darah sendiri berusaha membendung darah yang bocor keluar Tapi luka yang begitu berat Mana mungkin dapat ia atasi begitu saja di saat ia harus menghadapi musuh yang masih mengancam jiwanya ini Pelan-pelan selangkah demi selangkah bubing mendesak maju Tian Hai gentakan serulingnya menyerang Namun tenaganya sudah lemah Sekali raih saja bubing berhasil merampas serulingnya Sebab sekali ia merabu beruntun ia tutup tiga jalan besar di atas tubuh Tian Hai Setelah Tian Hai tidak berdaya Ia menyeringai dingin Otaknya menerawang Kira bagaimana ia harus memberi hukuman pada Hun Tian Hai Sekonyong-konyong kupinya mendengar pekik burung dewata yang penuh kekhawatiran dan takut Berubah air mukanya Cepat ia menengadah ke belakang sana Hatinya menjadi terkejut Belum pernah terjadi hal seperti sekarang Kecuali ketemu lawan berat Atau ketemu orang yang sudah dikenal Burung dewata tidak sembarangan berpekik demikian Dengan sebelah tangan mengempit Hun Tian Hai Ia berlari-lari menuju ke selatan Setelah keluar dari hutan Ia mendongak Tampak burung dewata sedang bertempur hebat Dengan seekor burung raja wali yang cukup besar pula Beringas muka bubing Begitu melihat kedatangan bubing burung dewata berusaha menukik turun Tapi selalu kena dihalangi dan terdesak naik pula ke tengah udara Bubing menjadi gusar mulutnya menjebir hina Kelihatannya burung raja wali ini peliharaan orang Setelah mengukur jarak ketinggiannya Hidungnya mendengus Batinnya Kau kira jarak begini tinggi Aku tidak mampu naik Segera ia letakkan tubuh Tian Hai di tanah Tubuhnya mendadak mencelat tinggi ke tengah udara Laksana burung besar kedua tangannya berkembang terus Meluncur tinggi tepat sekali hingga di atas punggung burung dewata Berbareng ia ayun pedang di tangannya membacok ke arah burung raja wali Raja wali itu berpekek kejut dan ketakutan Agaknya ia tahu akan kelihayan bubing loni cepat Ia melambung tinggi terus terbang meninggi hendak lari Tapi bubing sudah keburu gusar Pedang panjang disambitkan seperti anak panah melesat ke arah burung raja wali itu Burung raja wali itu memang cukup cerdik Ia jumpalitan sekali terus menukik turun Tapi sudah terlambat Tak urung sayapnya sudah tertusuk pedang Terdengar mulutnya berpekek kesakitan Membawa Pedang yang menancap di badannya Ia terbang rendah terus menghilang di balik lembah sebelah sana Bubing menyeringai sinis dengan kemenangan Waktu ia menunduk melongo ke bawah Hun Tian Hai yang diletakkan di tanah tadi sudah tidak kelihatan pula bayangannya Sejenak ia terlonggong Lantas meluncur turun memeriksa dan mencari ubekan Namun tidak berhasil menemukan jejaknya Sungguh terbakar rongga dadanya Gusarnya bukan kepalang Siapakah yang telah memancing dirinya dengan burung raja wali tadi lalu menolong pergi Hun Tian Hai Terpaksa ia naik ke punggung burung dewata Ia periksa dan obrak-abrik seluruh pelosok gunung ini namun hasilnya nihil Akhirnya dengan rasa gusar dan penasaran ia tinggal pergi Bubing tak habis herannya Ia bertanya-tanya dalam hati siapakah yang tahu jelas akan tabiatnya dapat mengatur tipu daya sebegitu rapi dan cermat sekali Bukan saja dirinya dapat dikibuli jejak musuh pun tak berhasil dicarinya Dalam pada itu, Tian Hai sejak ditutup tiga jalan darah besar di atas tubuhnya lantas jatuh pingsan Tutukan hebat itu melumpuhkan seluruh sendi badannya Apalagi pundaknya terluka parah Keadaannya sangat lemah dan payah Entah berapa lama kemudian Waktu pelan-pelan ia rasakan pulih kesadarannya Pelan-pelan ia membuka mata Terasa ia rebah di atas ranjang batu Lambat laun pandangan matanya menjadi terang Terlihat bentuk sesosok tubuh orang yang sangat dikenalnya berdiri di hadapannya Keruan kagetnya bukan main Hampir saja ia melonjak bangun Orang yang berdiri di hadapannya ini bukan lain adalah Ham Guat Melihat Tian Hai sadar dan membuka mata Ham Guat berkata lirih dan lemah lembut Hun Xiao Hiap Bagaimana perasaanmu? Dengan terlongong Tian Hai pandang sepasang mata Ham Guat yang bening cerah Ia heran bagaimana mungkin dia mendadak muncul di hadapannya Bukankah dia sudah minggat dan melepaskan diri dari ikatan sama Bu Bing Loni? Sebenar-benarnya apakah yang telah terjadi? Adakah terjadi sesuatu atas dirinya? Serta merta mulutnya menggumam tanya Kenapa kau berada di sini? Dengan seksama Ham Guat juga awasi wajah orang Sahutnya lirih, kau jangan kesusut tanya Jelasnya sekarang kau sudah aman Bu Bing Sutai sekarang sudah pergi Sekian lama Tian Hai terlongong Pelan-pelan ia berkata pula Kiranya kau lah yang menolongku Ham Guat menggut-manggut Pandangannya mendorong ke arah jauh sana Ujarnya, bukan begitu sebetulnya Luka-lukamu belum lagi sembuh Kelak kau akan tahu duduk perkara sebenar-benarnya Melihat Ham Guat tak mau banyak bicara Tian Hai pejamkan matanya Sungguh tak nyana bahwa di tempat ini Ia bakal bersuah kembali dengan Ham Guat Banyak kata yang sebenar-benarnya ingin diutarakan Namun tak kuasa diucapkan Tiba-tiba Ham Guat bersuara Sudah jangan terlalu banyak pikiran Istirahat saja supaya lukamu lekas sembuh Berapa lama lagi baru luka-lukaku bisa Semibuh 3-5 hari tentu bisa sembuh Mencelos Hak Ti Tian Hai 3-5 hari lagi Bagaimana mungkin dirinya bisa menyusul ke Xiong San Xiao Lim Si dalam jangka waktu 10 hari yang ditentukan itu Bukankah menyianyikan perkara besar Ham Guat mengawasinya dengan tajam Katanya, tiada gunanya kau menyusul ke Xiong San Ketahuilah bahwa Tok Sim Sin Mo sudah menyebar jaringan kaki tangannya Kemana-mana menanti kau masuk ke dalam perangkapnya Sekarang dia tidak berani mendesakmu menjadi anggota Tujuan yang utama adalah melenyapkan jiwamu yang dipandang saingan terberat bagi kehidupan gerombolannya Bagaimana juga situasi yang akanku hadapi nanti Betapapun aku harus menyusul ke sana Kata Aung Tian Hai tegas Memang kau harus pergi ke sana Baiklah akanku bantu kau tepat pada waktunya dapat menyusul ke sana Sekian lama ia termangu memandangi Tian Hai Lalu katanya pula Aku keluar sebentar Kau istirahatlah baik-baik Ia memutar tubuh terus keluar dari kamar batu itu Mengantar punggung Ham Guat pikiran Tian Hai melayang tak menentu arahnya Ia merasa bahwa diri Ham Guat ini penuh diliputi ke misteriusan Jejaknya tidak menentu dan sulit dirabah juntrungannya Entah kira bagaimana ia bisa menolong dirinya dari cengkeraman Bubing Loni Entah berapa lama ia termangu dan berpikir Selama itu tak memperoleh kesimpulan yang diharapkan Akhirnya ia menghela nafas panjang Mendadak didengarnya drap langkah lirih yang mendatangi dengan cepat Waktu ia berpaling Dilihatnya yang muncul adalah Xiao Hong Sembari berseritawa Xiao Hong maju menghampiri Serunya lincah, sungguh berbahaya keadaanmu kemarin Syukur Xiao Xia menggunakan akal memancing Sutai dan berhasil menolong kau Kalau tidak mungkin saat ini kau sudah menderita oleh siksaannya yang kejam itu Kira bagaimana kau bisa sampai di tempat ini tanya Tian Hai Xiao Hong meleletkan lidahnya Sahutnya, aku sendiri juga tidak tahu Xiao Xia yang membawa aku kemari Kebetulan mendengar pekik burung dewata Xiao Xia lantas suruh aku sembunyi Belum lama setelah dia pergi Ia perintahkan Kim Ji memancing pergi Sutai Lalu ia berkesempatan menolong kau kemari Tapi Kim Ji sendiri sekarang juga terluka parah Bab 1 Hun Tian Hai terlongong heran Tanyanya, siapakah Kim Ji itu? Kim Ji adalah seekor burung Raja Wali yang besar Pemberian diari seorang kakek tua ubanan kepada Xiao Xia Baru sekarang Tian Hai menjadi sadar Mungkin Hem kuat memperoleh suatu pengalaman aneh di tempat ini bersuah dengan seorang tokoh kosin aneh Entah siapakah beliau Keadaanmu sungguh sangat berbahaya Banyak orang ingin mebekuk kau Sedang kau berkeras kepala ingin ke Xiao Iim Si Aku menjadi khawatir dan takut bagi keselamatanmu Kenapa kau khawatir dan takut bagi diriku? Xiao Hang mengejapkan matanya Sahutnya tertawa jenaka Kenapa tidak? Bukankah kau seorang baik? Sayang nasibmu terlalu jelek Jikalau aku punya kepandaian silat yang tinggi Tentu aku bantu kau Aduh sungguh bahagia dan terima kasih pada kau Kau harus terima kasih kepada Xiao Xia Baru betul demikian Goda Xiao Hang sembelari tertawa penuh hati Sudah tentu Bukankah kali ini dia yang menolong jiwaku? Bukan itu yang kemaksudkan sungguh bodoh kau Aku tak mau bicara lagi padamu Lalu ia berlari keluar dan menghilang Tian He tercengang Ia menjadi bingung Tak tahu dia kemana junturungan Maksud kata-kata Xiao Hang Pikir puja Pikir ia menjadi keletihan Akhirnya ia himpun semangat Dan mengatur napas mulai samadhi Kecuali luka di pundaknya kiri Masih terasa sakit mungkin karena terlalu banyak mengeluarkan darah Sehingga kepalanya terasa pusing dan mati berkunang-kunang Serta merta terpikir dan terbayang lagi wajah Ham Guat Entah kemana dia selama ini? Sedang ia termangu Derap langkah lirih mendatangi pelan-pelan Yang muncul memang Ham Guat adanya Setelah tiba di samping Tian Hei Ham Guat berkata Bagaimana kau ini dari keadaanmu ini jelas bahwa tadi kau tidak istirahat secara baik-baik Tian Hei tertawa kikuk Sahutnya, banyak urusan yang tidak bisa tidak harus kepikirkan Tak tertahan ia tertawa geli Kau punya janggalan hati Tiada halangannya turun berjalan-jalan Cuma badanmu rada lemah karena terlalu banyak keluar darah Jalan-jalan melemaskan otot dan melapangkan pikiran juga ada fakadahnya bukan? Tian Hei termangu tak bicara Aku masih ada urusan Demikian ujar Ham Guat Kau jalan-jalan sendiri atau nanti aku panggil Xiao Hong untuk temani kau? Pelan-pelan Tian Hei merangkak bangun Katanya tertawa dibuat-buat Tak usahlah Aku jalan-jalan sendiri saja Ham Guat termenung sebentar Mulutnya terbuka namun nurung bicara Setelah Tian Hei berdiri ia berkata Kalau begitu aku pergi dulu Ia tinggal pergi Hun Tian Hei menjadi merasa hambar Melihat sikap Ham Guat yang tidak menentu itu Kadang-kadang hangat simpatik Dilain saat dingin Wajahnya tak pernah mengulung senyum manis Akhirnya Tian Hei tertawa geli sendiri Batinnya, bagaimana aku ini Seorang laki-laki sejati kenapa tak punya pendirian tetap Seumpama aku punya rasa cinta terhadap Ham Guat Tak seharusnya aku berpikiran tidak genah Apalagi aku belum begitu mengenal pribadi dan keadaannya Mana bisa bicara soal cinta terhadap dia Pelan-pelan ia menggermat maju dan keluar dari kamar Begitu berada di luar didapatinya dirinya berada di dalam sebuah hutan bambu Hawa di sini rada sejuk dingin Sebuah jalan berliku memanjang tepat di depan pintu Pelan-pelan Tian Hei menyelusuri jalan kecil ini keluar dari hutan bambu Tanah luas dan subur terbentang di hadapannya Kembang liar tumbuh di mana-mana Pikiran Hun Tian Hei lantas melayang Sekarang sudah musim semi Selama kelana setahun ini bukan saja tidak membawa hasil yang diharapkan Malah dirinya memikul dosa berlimpah dan berkepanjangan tiada penyelesaian Sehingga gurunya sendiri berpendapat bahwa aku sudah tersesat semakin dalam dan mengusir dari perguruan Ia menghela nafas dengan murung Kepalanya mendengak celingukan kesekelilingnya Terpikir oleh Tian Hei bahwa segala sesuatu dalam lingkungan yang melibatkan dirinya adalah begitu aneh Begitu misterius Sekarang ini betul-betul ia belum mengetahui keadaan sekeliling Hem Guat Sebetulnya siapakah yang telah ditemui oleh Hem Guat Ibu Hem Kua Tong Gingsia sangat terkenang dan ingin jumpa dengannya Entah apakah dia tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup dan sehat walafiat di dunia ini Haruskah aku memberitahu hal ini padanya Tian Hei sendiri tak kuasa memberi jawaban Kini pikiran Meja melayang pada persoalan dirinya sendiri Wih Tian Chit Chiat sebelum lagi sempurna Bubing Loni begitu lihai pula Bila tidak ditolong oleh Hem Guat Mungkin dirinya sudah ajal di tangannya Begitulah duduk di atas tanah berumput Ia menengadah mengawasi Mega yang mengembang di langit Terpikir olehnya apa yang harus ku lakukan selanjutnya Tengah pikirannya melayang mendadak terasa olehnya Di belakangnya ada seseorang Gesit sekali tiba-tiba ia membalikan tubuh Pendatang ini kiranya adalah Hem Guat Ia menghela nafas lega Ujarnya, kiranya kau Sorot Metu Hem Guat memancarkan senyum manis Tiba-tiba ia menunduk malu-malu Katanya, tak tahu aku apa yang sedang kau lakukan di sini Aku datang menengok kau Wah banyak terima kasih akan perhatianmu Tadi kau termangu dan asjik berpikir Kedatanganku malah mengejutkan kau Maaf ya Ai Berkelebihan ucapanmu Kau harus salahkan aku berlaku kurang waspada Tentu kau merasa sangat heran terhadapku Bukan tiba-tiba tanyalah Hem Guat Tidak Aku hanya merasa kau rada misterius Sepak terjangmu sulit diraba Aku merasa ada sesuatu yang kurang ku pahami atas dirjemu Kelak pasti kau akan paham desis Hem Guat lirih Sampai di sini mereka tenggelam dalam alam pikiran masing-masing Tian He merasa kehabisan kata-kata Setiap kali berhadap Pania menjadi mati kutu dan tak kuasa membuka isi hatinya Mengandal ketekunan dan keyakinanmu pasti kelak kau berhasil Wih Tian Chit Chiat Se sudah berhasil kau pelajari kelak tentu kau akan menjagoi dan memimpin rimba persilatan Sayang kau sekarang belum dapat menyelami inti sarinya Perlahan-lahan aku yakin akan dapat membantu kesukaranmu ini Tian He lantas bangkit Katanya, kalau begitu ku harap nona sudi memberi petunjuk bukan diriku yang ku maksud Aku kenal seorang kosen yang aneh Tentu beliau dapat bantu Kau, bila kau sudi, aku dapat membawamu kepada beliau Apakah beliau sudi menerima aku? Mungkin, tapi coba ku tanyakan dulu Kau tunggu sebentar di sini lalu ia membalik tubuh dan menghilang di rumpun bambu Setelah Hem Kuat tidak kelihatan Tian He bertanya-tanya dalam hati Entah siapakah tokoh kosen yang dimaksudkan Pengah pikirannya bekerja Sekonyong-konyong dilihatnya sesosok bayangan hitam berkelebat lewat Sekilas pandang saja ia dapat mengukur betapa tinggi kepandayan orang itu Keruan terkejut hatinya Memang luncuran tubuh orang itu juga mendadak berhenti Agaknya ia pun sudah melihat kehadiran Tian He di tempat itu Kiranya itulah seorang nenek tua renta yang ubanan Dengan cermat Tian He awasi nenek tua ini tanpa bicara Hatinya kejut dan heran Ilmu silat nenek tua ini begitu lihai Sekarang berhenti dan mengawasi dirinya Kelihatannya sudah kenal pada dirinya Nenek tua itu menyeringai iblis Katanya, kau tidak kenal aku Tapi aku kenal kau Kau adalah Hun Tian Hai Ya bukan? Siapa kau? Tanya Tian Hai melongo Tiada halangannya ku beritahu pada kau Aku bernama Kiu Ye U Molo Kukirakah sudah kenal nama besarku itu bukan? Tian He benar-benar terperanjat Batinnya, Kiu Ye U Molo sudah muncul kembali Dia memperoleh yang Tian Mokip Kepandayan silatnya sekarang tentu sudah teramat lihai Entah apa tujuannya dengan menampakkan dirinya ini Kiu Ye U Molo menyeringai tawa dua kali Ujarnya, kiranya kau tidak mampus Dimana Tok Sim Sim No? Aku ingin mencarinya untuk membuat perhitungan padanya Sebelum Tian Hai sempat menjawab Mendadak Kiu Ye U Molo menubruk maju Serta berkata Mari kau ikut aku saja Hun Tian Hai menjejakan kakinya mundur dengan cepat Namun kedua telapak tangan Kiu Ye U Molo Bergerak mencomot dan meraih dari kanan kiri Dua gelombang tenaga lunak menerpa keluar Dari telapak tangannya mencengkeram ke arah Hun Tian Hai Tian He mengeluh dalam hati Sungguh celaka pengalamannya hari ini Baru saja dirinya keluar jalan-jalan Menyegarkan badan tak nyana kepergok Oleh Kiu Ye U Molo yang kebetulan lewat Dia punya pertikaian dengan Suto Chiko yang belum terselesaikan Tentu dia pun tak mau melepaskan dirinya Tian He berdaya berkelit sekuat tenaganya Sayang darahnya keluar terlalu banyak Sehingga kelincahan gerak-gerik tubuhnya banyak berkurang Namun lukangnya memang jauh lebih hebat dibanding dulu Meski gerak-geriknya rada lamban Sekuatnya ia masih berhasil lolos dari seragapan Kiu Ye U Molo yang pertama Keruan Kiu Ye U Molo sendiri pun bukan kepalan kejutnya Jikalau hari ini ia tidak berhasil mebekuk Hun Tian Hai Keru bagaimana ia harus mencari pekut Sin Mo dan Tok Sim Sin Mo Kelak Terdengar ia menggeram murka Tubuhnya bergerak begitu lincah dan sebat sekali Sekali berkelebat Kelima jarinya secepat kilat mencengkeram ke jalan darah di pundak Tian Hai Insaf bahwa dirinya tidak akan mampu membebaskan diri lagi Saking gugup Tian Hai berteriak Tahan Tapi serangan Kiu Ye U Molo tidak berhenti karena bentakannya ini Tau-tau Tian Hai rasakan kepalanya berat Metu berkunang-kunang Pundak kirinya sudah dicengkeram keras oleh jari-jari Kiu Ye U Molo yang kurus dan berkukuruncing itu Jengeknya Apa yang hendak kau katakan? Memandang muka orang Hun Tian Hai menjadi kecewa dan putus asa Kiu Ye U Molo bicara setelah berhasil meringkus dirinya Untuk mengulur waktu sudah tak mungkin lagi Tawar saja ia menyahut Sekarang tak ada apa-apa lagi Kau kira aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan Jengek Kiu Ye U Molo Sang kamu aku hanya ingin tahu jejak tok simsin mo belaka? Apa yang ingin ku dapat belum tentu bisa ku peroleh dari atas tubuhmu Mendengar nada perkataan orang Tau Tian Hai bahwa Kiu Ye U Molo ini tentu sangat congkak dan tak kabur akan kepandayan dan kemampuannya sendiri Maka ia bersuara Tidak Kau masih punya teman bukan Kiu Ye U Molo menyeringai sadis Kau menulur waktu supaya kawanmu menolong kau bukan? Pikiranmu ini sungguh sangat menggelikan Terpancang hawa membunuh dalam sorot metu Kiu Ye U Molo Namun sekilas lantas lenyap Ajaknya Lalu kau tadi menyuruh aku tahan apa maksudmu? Berani kau mencertawakan aku? Tian Hai mandah tersenyum mewah Batinnya Kiu Ye U Molo tentu sudah sekian lama mengasingkan diri Sembari mengobati luka-lukanya Sembari mempelajari ilmu yang diperolehnya dari hiari Tian Mokip itu Sekarang sudah berhasil jadi ia berani muncul di Bulim Untuk mencari perhitungan sama Tok Sim Si Amo dan Perkut Sin Mo Secara kebetulan di tempat ini melihat diriku Tahulah dia bahwa Tok Sim Sin Mo tentu juga sudah lolos Dia menyangka bahwa aku tentu dapat mengetahui di mana jejak Tok Sim Sin Mo Tentu dia minta aku membawanya mencari musuh besarnya itu Karena rekaannya ini segera ia buka bicara Tok Sim Sin Mo sekarang menjadi Pang Chu He Leong Pang Kekuatannya sudah menjangkau selatan dan utara sungai besar Dia punya persenjataan Pek To He Leong Ting yang amat ampuh lagi Kau berani mencari dia Bakal konyol belaka Kiu Ye U Molo menjengek mulut Matanya bersinar beringas Mulutnya terbungkam Melihat sikap orang senang hati Tian Hai Ujarnya Banyak kejadian di kangau belakangan ini yang tidak kau ketahui Semua kejadian itu banyak yang punya sangkut paut terhadap dirimu Kiu Ye U Molo termangu Entah apa yang sedang dipikir Sesaat kemudian ia bersuara Kau sudah angkat Tok Sim sebagai gurumu bukan? Tanda dolar Kau kira aku sudi jawab Tian Hai tawar Meski ilmu silatku tidak becus Masa aku sudi angkat guru padanya Ketahuilah dia sedang menarik Pek Chiam Pue Yaitu saudara kecilmu yang ketiga untuk membantu pergerakannya Tapi beliau pun tidak sudi Melihat orang tidak mengunjukkan reaksi apa-apa Tian Hai lantas meneruskan Belum lama aku berpisah dengan beliau Sekarang dia bersama Suto Chiko Sangkamu aku mencari kau karena segala urusan tetek bengek itu Demikian tukas Kiu Ye U Molo dengan keras Ketahuilah aku masih punya urusan lain yang lebih penting Hwe Tok pun sekarang bersama Ang Wat Lomo Mereka sama mendirikan sebuah partai lain Sebagai tandingan yang kuat dari Hek Liyong Pang pimpinan Tok Sim Sin Mo Aku tidak peduli segala peristiwa itu Bukan itu tujuanku Koma tiba-tiba tangannya mencengkeram lebih keras Serta membalik tubuh secara mendadak Sehingga mereka sama berputar Hem kuat berdiri tegak tiga tombak di belakang sana Biji matanya memancarkan sorot aneh mengawasi Kiu Ye U Molo Siapa kau tanya Kiu Ye U Molo Hem kuat berdiri tegap tak bersuara Lambat laun sinar matanya tenang kembali Seakan-akan selamanya perasaannya begitu tenang tapi dingin dan kaku Secara langsung terasa oleh Kiu Ye U Molo Bahwa Hem kuat bukanlah orang yang gampang dapat digertak dan gebah pergi begitu saja Sebelah tangannya membalik beruntun Ia menutup beberapa jalan darah di tubuh Hun Tian Hai Lalu dengan waspada ia awasi Hem kuat Kenapa kau harus menutup jalan darahnya Tanyalah Hem kuat pelan-pelan Persetan dengan kau Siapa kau teriak Kiu Ye U Molo Suaranya melengking tinggi Kelihatannya Hem kuat memeras otak Entah apa yang sedang dipikirkan Sekian lama ia berdiam diri Kiu Ye U Molo sendiri menjadi risi dan bingung Serunya gram Kutanya kau apakah kau tidak dengar Tawar saja Hem kuat pandang orang Ia sedang menggunakan kecerdikan otaknya mencari akal kere untuk menolong Tian Hai Tanpa berbicara tiba-tiba ia membalik tubuh terus jalan kembali dari arah datangnya semula Dada Kiu Ye U Molo menjadi terbakar Dengan wataknya yang begitu berangasan dan congkak itu Masa dia terima dipandang hina dan tidak direwes oleh Hem kuat Dengan murka ia menghardik, berhenti Seperti tidak mendengar Hem kuat terus berjalan ke depan pelan-pelan sedikit pun Ia tidak peduli apakah orang akan marah atau mencak-mencak yang terang Ia kerahkan lewekang tingkat tinggi mengembangkan ginkang linghong POC Tubuhnya bergerak laksana awan mengembang dan air mengalir melesat terbang cepat sekali Karuan Kiu Ye U Molo semakin murka sambil mengempit Tian Hai Segera ia kembangkan ilmu ringan tubuhnya mengejar ke arah Hem kuat Hem kuat berjalan beberapa langkah lebih dulu Kiu Ye U Molo sendiri juga mengempit Tian Hai Sudah tentu kecepatan gerak tubuhnya tidak dapat mengungguli Hem kuat Sementara itu Hem kuat sudah berkelebat memasuki hutan bambu Semakin murka Kiu Ye U Molo dibuatnya Diam-diam ia pun merasa kejut akan lewekang Hem kuat yang tinggi dan ginkangnya yang lihai Masa gadis kecil yang masih remaja tidak kuasa dikejar olehnya Apapula yang telah berhasil dilatih selama beberapa bulan mengasingkan diri belakangan ini Tok Sim Sim Mo sudah lolos dari belenggu kurungan Dilihat keadaan sekarang Apakah dirinya dapat menghadapi Tok Sim Sim Mo kelak menjadi suatu pertanyaan besar Tengah pikirannya melayang Dilihatnya Hem kuat sudah tiba di belakang sebuah gunung Dan membelok ke sana terus memasuki hutan pohon jati dan menghilang Kiu Ye U Molo menjerit enteng Cepat ia menyedot napas tubuhnya lantas menerjang ke depan laksana anak panah Tanpa sanksi dan banyak pikir ia terus menerobos masuk ke dalam hutan jati itu Namun jejak Hem kuat sudah menghilang Sambil mengempit huntian Hai ia melangkah terus ke depan Pikirnya, setelah menembus hutan pohon jati ini Hendakku lihat kemana pula kau lari Begitulah Kiu Ye U Molo berlari-lari kencang mengejar terus ke depan Kira-kira setengah jam sudah berlangsung pengejaran itu Selama itu tidak kelihatan bayangan Hem kuat tapi hutan jati ini tidak kunjung habis dari kaget Lambat laun hati Kiu Ye U Molo menjadi ciut dan takut Waktu ia angkat kepala Pohonan subur itu sedang berkembang mengeluarkan baunya yang wangi Waktu ia celingukan kian kemari jalan menjadi buntu Sekelilingnya dilingkungi oleh pohon-pohon besar kecil yang tumbuh subur Sekian lama ia berdiri terlongong Semakin pikir hatinya semakin ciut dan kejut Tak tahu di akhir bagaimana dirinya nanti keluar dari hutan jati yang lebat dan membingungkan ini Pikir punya pikir Kiu Ye U Molo menggeram dengan aseran Tiba-tiba ia berlari lagi menerobos hutan Tapi loncatan tubuhnya hanya 3-4 kaki tingginya Seolah-olah daun-daun pohon di atas kepalanya tak mampu dicapainya Bukan kepalang kejut hatinya Seketika ia menjadi sadar dan terpikir olehnya suatu kabar berita yang pernah didengarnya dulu Seketika mukanya berubah pucat Tangannya menjadi lemas Hun Tianhai yang dikempit di bawah ketiaknya melorot jatuh di tanah Ia berdiri terlongong dengan putus asa Menurut kedaan yang dihadapinya sekarang Apakah dirinya sudah masuk ke dalam barisan tai si ciang soat lian motin Sejak dulu pernah ku dengar nama barisan yang hebat itu Apakah hari ini aku mengalami sendiri jatuh ke dalam barisan penggugah iblis itu? Karena dipengaruhi oleh pikirannya ia berdiri tegak terkesima dengan muka pucat Bila sudah terjebak masuk ke dalam barisan penggugah iblis itu Seumpama kepandayan mahalihai setinggi langit pun Jangan harap dapat keluar dari kurungan Demikianlah keadaan dirinya Sekarang harus pasrah nasib jiwa sendiri tergenggaan di tangan orang Waktu ia angkat kepala celingukan sekelilingnya hening lelap Mendadak teringat olehnya akan Hun Tianhai Segera ia menyeringai dingin Teriaknya, apakah jiwa Hun Tianhai tidak kalian hiraukan lagi? Awas ku bunuh dia sembari mengancam Ia angkat tangannya mengincar batok kepala Hun Tianhai Sedang kuping dipasang serta metu memeriksa keadaan sekelilingnya Sekonyong-konyong sebuah suara yang lirih seperti bunyi nyamuk terkiang di pinggir kupingnya Setelah masuk ke dalam tai si cilang soat lian molotin masih berani timbul angan jahatmu Berubah air muka Kiyo Yeu Molo Kiranya benar-benar dirinya sudah terjebak ke dalam tai si cilang soat lian molotin Konon kabarnya barisan ini setiap seabad muncul sekali di Kangou Tujuannya adalah menggugah kesadaran jiwa setiap gembong iblis yang sudah terlalu banyak membuat kejahatan Tapi selama itu tiada seorang pun yang tahu alamat dan keadaan sebenar-benarnya dari barisan yang lihai itu Tapi itu kenyataan bukan halial belaka Dan buktinya sekarang dirinya telah berada di dalam barisan yang sangat ditakuti oleh kaum sesat itu ILM usilat yang dipelajari dari Hyantian Mokip belum lagi mendapat hasil yang memuaskan Sungguh penasaran kalau dirinya harus berkorban secara konyol di sini setelah terlongong Akhirnya ia berseru Hun Tianhai berada di tanganku Dia menggembol rahasia Ni Hei Kitin Dengan segala rahasia yang berharga itu untuk menebus jiwaku Apakah belum setimpal? Ingatanku sekarang masih segar bugar Bila ku dapati rahasia Ni Hei Kitin itu pasti akan ku hancurkan lebih dulu Ku harap kau tidak menyesal setelah terlambat Sesaat kemudian suara lirih seperti nyamuk itu berkata lagi Kejahatan yang kau pernah lakukan terlalu banyak dosamu tak berampun Masihkan berani menggunakan Hun Tianhai untuk mengancam padaku Dosamu lebih tak bisa diampuni lagi kau Kira kau masih segar dan belum hilang ingatan Bila ingatanmu masih segar Sejak tadika sudah keluar dari barisan itu Lenyap suaranya suasana sekelilingnya kembali menjadi lelap Dengan rasa kebencian yang berlimpah Kiyu Yeu Molo mengumpat caci pelan-pelan tangan yang terangkat tinggi diturunkan Rasanya kurang tepat bila membunuh Hun Tianhai Sekarang pikirnya bila Hun Tianhai berada di tanganku dengan adanya Sandra yang kuat ini Akanku lihat sampai kapan kau kuat bertahan mengurung aku Begitulah ia lantas duduk bersimpuh Tangan kanannya masih mencengkeram pergelangan tangan Hun Tianhai Ia pejamkan matu dan pelan-pelan mulai melatih ilmu yang dipelajari dari Hian Tian Pit Kip Angin menghembus sepoi-sepoi Degedaunan pohon di sekitarnya terdengar berkersekan seperti bergerak Kiyu Yeu Molo duduk tenang tanpa bergerak Tahu dia bahwa tai si chiang soat lian mo tin sudah mulai bergerak Tapi terpikir olehnya bahwa semua itu tak lebih sebagai pandangan hayal yang mengaburkan ingatan manusia belaka Asal aku kuat mengendalikan hati dan pikiran Apa yang harus ku takuti? Hawanan sejuk di dalam hutan semakin terasa panas Pohon-pohon di sekelilingnya kelihatannya berubah menjadi serba merah Seluruh hutan jati ini seperti terbakar jago merah yang membara lambat laun kobaran api semakin besar Seluruh hutan jati ini menjadi lautan api Kian lama Kiyu Yeu Molo merasa seluruh badan makin panas seperti dipanggang Sungguh tidak tertahan lagi suhu panasnya Ia menengadah celingukan ke arah sekitarnya Tampak di mana-mana api sudah menjelat semakin besar Berulang kali ia ingin bangkit dan lari keluar dari lingkungan kobaran api ini Tapi selalu gagal dan urung Akhirnya ia duduk bersimpuh kembali Akhirnya Kiyu Yeu Molo berpikir Bila aku benar-benar ingin lari juga tidak mungkin lolos dari kepungan kobaran api yang begini besar Seumpama mati juga ikhlas karena Hun Tianhai akan menyertainya ke jalan alembaka Bila kalian memang tidak ingin menyelamatkan jiwa Hun Tianhai Apa boleh buat biar aku gugur bersama dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!